Chaotic Sword God Season 159, Breath of the Dead Mata Jian Chen perlahan menyapu banyak makhluk abadi yang berkumpul di sekitar Gua Sengsheng, dan berkata, begitu banyak makhluk abadi berkultivasi di dekat Gua Sengsheng. Pasti ada alasan untuk ini. Pertama-tama saya akan meminta seseorang untuk bertanya. Segera, Jian Chen menemukan seorang lelaki tua di alam abadi sembilan surga yang mendalam di tengah kerumunan dan membangunkannya secara langsung. Dan lelaki tua itu menatap lubang kelahiran kembali dengan mata terpaku, dan dia tidak tahu apakah dia linglung atau berkultivasi dalam beberapa bentuk, jadi ketika dia diganggu oleh Jian Chen, wajahnya langsung menunjukkan kemarahan. Namun, ketika dia merasakan tekanan dari Raja Abadi dari Jian Chen, wajahnya sedikit berubah, dan dia harus secara paksa menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Aku tidak tahu apa yang diperintahkan para senior. Orang tua dari alam abadi sembilan surga yang mendalam bertanya dengan nada agak hormat. Jian Chen membuang cincin luar angkasa dan berkata, beberapa pertanyaan, 10 ribu kristal peri berkualitas tinggi di dalamnya akan dianggap sebagai kompensasi. Orang tua itu mengambil cincin luar angkasa secara tidak sadar, dan ketika dia menemukan 10 ribu kristal peri kelas atas ditempatkan dengan rapi di dalam, wajahnya langsung menjadi terkejut, sikapnya menjadi lebih hormat, dan dia berkata dengan sangat antusias, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada senior, dan junior pasti akan tahu segalanya dan menjawab semuanya. Petik 2 Jian Chen menganggup dan berkata, apa yang kalian semua lakukan di sini? Apakah Anda berkultivasi di dekat gua kelahiran kembali? Tetapi sejauh yang saya tahu, gua kelahiran kembali tampaknya tidak memiliki efek seperti itu. He he, senior pasti telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan dia sudah lama tidak bertanya tentang dunia luar, jadi saya tidak tahu perubahan di gua kelahiran kembali dalam beberapa tahun terakhir. Memang, gua kelahiran kembali sebelumnya adalah benar-benar seperti yang dikatakan senior, jika Anda tidak masuk ke dalam, lihat saja di luar, ini benar-benar tidak akan bermanfaat atau membantu kultivasi. Hanya saja beberapa perubahan telah terjadi di gua kelahiran kembali dalam beberapa tahun terakhir. Orang tua itu tertawa. Apakah ada hal seperti itu? Mari kita bicarakan secara detail. Jian Chen menunjukkan sedikit ketertarikan. Orang tua itu berdeham, dan kemudian berkata kepada Jian Chen melalui transmisi suara, setelah perubahan lubang kelahiran kembali, terutama ada dua fungsi lagi. Beberapa dari nafas ini adalah energi yang sangat murni, jika diserap, itu akan sangat meningkatkan kekuatan kultivasi dalam tubuh. Ada juga beberapa jalan misterius surga dan bumi di dalamnya. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan gumpalan, Anda dapat segera memasuki keadaan pencerahan. Apakah Anda memahami kekuatan gaib, atau memahami jalan surga dan bumi, kecepatannya seribu mil sehari. Ada juga nafas, yang mengandung vitalitas yang sangat besar dari segala hal. Itu tidak hanya dapat membantu orang pulih dari cedera, tetapi juga menghilangkan banyak penyakit gelap yang tersisa di dalam tubuh. Karena gua kelahiran kembali akan mengeluarkan nafas ini dari waktu ke waktu, ada semakin banyak makhluk abadi yang berkumpul di gua kelahiran kembali, belum lagi kaisar abadi. Bahkan ada pembangkit tenaga alam yang mulia yang berhenti di sini untuk waktu yang singkat. Dan nafas dengan berbagai fungsi ini kemudian disebut nafas kelahiran kembali. Karena itu berasal dari gua kelahiran kembali, itu diberi nama seperti itu. Namun, ki kelahiran kembali tidak dapat ditangkap. Bahkan jika ada cara untuk mencapai langit, itu tidak dapat dicegat. Itu hanya dapat diserap pada saat itu muncul, jadi akan ada begitu banyak makhluk abadi yang berkumpul di sekitar gua. Kelahiran kembali, karena banyak orang di sini menunggu kelahiran kembali. Munculnya roh. Mendengarkan deskripsi misterius ki kelahiran kembali orang tua itu, Jian Chen diam-diam berkomunikasi dengan roh pedang Zee King, Zee Ying, King Su, Pernahkah Anda mendengar tentang ki di masa lalu? Ki kelahiran kembali. Di era keberadaan kita, kita belum pernah mendengar apa yang disebut ki kelahiran kembali ini, dan di gua kelahiran kembali, tidak ada energi yang akan pernah lepas. Jian Chen belum berbicara, Zee King desuara roh pedang terdengar di ruang roh primordialnya, dan nadanya penuh kecutan. Pada saat ini, suara lelaki tua itu melanjutkan, ki kelahiran kembali adalah satu, dan yang kedua adalah cahaya berwarna gua kelahiran kembali yang terus berubah, tetapi dibandingkan dengan ki kelahiran kembali, yang terakhir terdengar lebih misterius. Senior, tolong lihat, pintu masuk gua kelahiran kembali ini terlihat berwarna-warni, warnanya saling terkait, dan berubah hampir setiap saat. Tetapi beberapa orang hanya melihat warna-warna ini, dan kemudian tiba-tiba mempelajari beberapa kekuatan gaib yang kuat, dan beberapa orang mengatakan itu. Mereka telah melihat evolusi langit dan bumi dari dalam, beberapa orang telah melihat kehancuran dunia besar, dan beberapa orang telah melihat jalinan banyak jalan antara langit dan bumi. Bahkan ada orang yang, hanya dengan melihat warna yang terus berubah di pintu masuk gua, tanpa sadar membangkitkan ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya dan mengetahui kehidupan mereka sebelumnya. Hanya dengan berdiri di luar dan menatap gua kelahiran kembali, bisakah kamu masih membangunkan ingatan masa lalumu? Mendengar bagian belakang, bahkan Jian Chen pun merasa tak terbayangkan. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, ada desas-desus seperti ini di mana-mana di negeri dongeng sekarang. Adapun apakah ingatan kehidupan masa lalu benar-benar terbangun, saya khawatir tidak ada yang bisa memastikan kecuali orang yang terlibat. Setelah mengetahui situasi gua kelahiran kembali dari lelaki tua itu, Jian Chen mulai perlahan mendekati gua kelahiran kembali. Saat dia terus bergerak maju, dia menemukan bahwa ada platform batu yang tersebar di kehampaan, dan setiap platform batu duduk bersilah. Angka, tetapi tanpa kecuali, makhluk abadi yang duduk di atasnya adalah yang terkuat di antara semua makhluk abadi yang berkumpul di dekat gua kelahiran kembali. Di antara mereka, tiga kaisar abadi duduk di tiga platform batu di depan. Agar tidak menarik perhatian, Jian Chen tidak bergerak terlalu jauh ke depan, duduk bersilah di area tengah, matanya tertuju pada gua kelahiran kembali sejenak. Di pintu masuk gua kelahiran kembali, ada sinar warna-warni yang memancarkan dan bersinar, sinar cahaya bersinar, terus-menerus terjalin, berubah dengan cepat, ketika Anda terus menatapnya, Anda tampaknya dapat mencerminkan hati Anda sendiri, dan Anda dapat melihatnya sesuai dengan apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda layar demi layar. Lubang kelahiran kembali ini benar-benar luar biasa. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, menatap lubang kelahiran kembali tanpa berkedip. Beberapa perubahan telah terjadi di lubang kelahiran kembali, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Suara roh pedang Ziking juga terdengar di benak Jian Chen. Namun, Jian Chen sama sekali tidak mendengar suara roh pedang Ziking. Pada saat ini, matanya secara bertahap menunjukkan warna kabur, menatap lubang kelahiran kembali untuk sementara waktu. Pada saat ini, di matanya, pintu masuk lubang kelahiran kembali tampaknya telah berubah menjadi pusaran yang berputar cepat, dan melepaskan isapan yang luar biasa, seolah-olah menyedot seluruh pikirannya ke dalamnya. Pada saat yang sama, kesedihan yang mendalam memenuhi hati Jian Chen. Pikiran Jian Chen sepertinya membeku pada saat ini, melupakan waktu, melupakan dirinya sendiri, dan saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sepertinya beberapa nafas, dan sepertinya puluhan ribu tahun. Dengan kaget, dia bangun dari keadaan itu dalam sekejap. Dalam hatinya, masih ada kesedihan samar yang muncul tanpa alasan. Dia tanpa sadar menyentuh pipinya, tangannya dingin dan lembab saat disentuh, dan untuk beberapa alasan, wajahnya dipenuhi air mata. Ada apa denganku? Jian Chen menatap telapak tangannya yang basah oleh air mata. Chaotic Sword God Chapter 3472, Burst Out Untuk sementara, Jian Chen duduk kosong di langit berbintang, menatap kosong pada air mata basah di telapak tangannya, pemikirannya tampak mandek. Karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, tidak mengerti mengapa suasana sedih muncul secara misterius di hatinya, dan dia tidak mengerti mengapa dia menangis tanpa alasan. Basis kultivasi mencapai wilayahnya, penjara pikiran, yang benar-benar kokoh. Karena dia terbiasa melihat kematian dan telah mengalami terlalu banyak suka dan duka, dia telah menempa keinginan seperti baja dan hati seperti es. Namun, pada saat ini, dia benar-benar meneteskan air mata, dan itu masih tidak bisa dijelaskan, dan bahkan hatinya sendiri penuh dengan kebingungan. Namun, kesalahan Jian Chen hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, setelah beberapa napas, kebingungan di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan air mata di wajahnya menguap, menatap lubang kelahiran kembali di depan. Lubang kelahiran kembali ini benar-benar dapat mengganggu emosiku dan memengaruhi suasana hatiku. Jian Chen diam-diam terkejut, dan ekspresinya menjadi sangat berhati-hati, penuh kewaspadaan. Dengan kekuatannya, dia bisa diganggu secara diam-diam, seolah-olah dia telah ditangkap oleh jiwa, yang membuat lubang kelahiran kembali tiba-tiba menjadi menakutkan di matanya. Pada saat ini, di pintu masuk gua kelahiran kembali, sinar cahaya yang berwarna-warni tampaknya telah dirangsang oleh sesuatu, dan tiba-tiba menjadi mendidih, seperti air mendidih, melonjak liar, berguling dengan keras. Perubahan di lubang kelahiran kembali segera menarik perhatian semua makhluk abadi yang berkumpul di sini. Segera, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya memadat di lubang kelahiran kembali. Bahkan makhluk abadi yang matanya tertutup dan telah duduk untuk waktu yang lama, mata mereka juga pada saat ini, tiba-tiba terbuka, dan semuanya mengembun di lubang kelahiran kembali dengan kejutan dan antisipasi. Lubang kelahiran kembali telah berubah. Orang tua itu telah menunggu di sini selama ribuan tahun, dan akhirnya menunggu lubang kelahiran kembali berubah. Ada reaksi, ada reaksi, dan lubang kelahiran kembali akhirnya bereaksi. Ini adalah tanda bahwa nafas kelahiran kembali akan dimuntahkan. Hanya ada satu nafas untuk muncul nyaki dari kehidupan lampau. Dalam waktu yang singkat ini, kamu harus bekerja keras dan menyerap sebanyak yang kamu bisa, dan tidak memegang ide untuk mengumpulkan ki dari kehidupan lampau, karena ini akan membuatmu tidak mendapatkan apa-apa. Kali ini, saya harus menggunakan efek ki kelahiran kembali untuk menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan melangkah ke ranah Raja Abadi. Langit berbintang yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi berisik, dan banyak makhluk abadi tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara mereka, dan kata-kata mereka penuh dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Di barisan depan kerumunan, tiga sosok duduk bersila di tiga platform batu di depan, juga menatap tajam ke gua kelahiran kembali dengan ekspresi serius. Sosok mereka tidak kekar, dan mereka bahkan terlihat sedikit kurus, tetapi ketika mereka bertiga duduk di sana, mereka tampaknya menjadi tiga gunung yang tidak dapat ditembus, memberikan semua makhluk abadi yang berkumpul di langit berbintang ini, membawa rasa penindasan yang berat. Karena ketiga orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga kaisar abadi. Kali ini, erupsi roh kelahiran kembali tampaknya jauh lebih awal. Pada saat ini, salah satu kaisar abadi berkata dengan sedikit terkejut. Setiap kali ki kelahiran kembali di masa lalu meletus, interval waktunya sekitar 3.000 tahun, dan setelah puluhan letusan, waktunya pada dasarnya tetap. Akibatnya, hanya seribu tahun sejak letusan terakhir, dan itu telah menyusul lagi. Utaran baru wabah, kali ini memang jauh lebih awal, kata kaisar abadi kedua. Apakah ini awal atau akhir, yang bisa kita lakukan hanyalah mencatat waktu terjadinya wabah ini. Bagaimanapun, ini adalah gua kelahiran kembali, tetapi ini adalah hal misterius yang bahkan Taizun tidak bisa pelajari secara menyeluruh. Apapun yang berhubungan dengan kelahiran kembali, lubang tidak bisa diteorikan seperti biasa. Apakah hanya ada satu nafas untuk menyerapki kelahiran kembali? Di sisi lain, kesadaran Jian Chen memenuhi udara, menangkap informasi di sekitarnya dan belajar lebih banyak tentang ki kelahiran kembali. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa energi unik dimuntahkan dari gua kelahiran kembali, dan langsung mengisi kekosongan ribuan mil. Energi ini tidak dapat dilihat atau dimodelkan, tetapi dapat dengan jelas dirasakan keberadaannya, seperti gumpalan asap yang tidak terlihat dan tidak bernegara, berlama-lama di kehampaan dalam radius 10 ribu mil. Hampir pada saat energi ini muncul, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini semua mengerahkan kekuatan menyusui mereka dan mulai menyerapnya dengan seluruh kekuatan mereka. Apakah ini ki kelahiran kembali? Jian Chen juga dengan tajam merasakan energi tak terlihat yang menyembur keluar dari gua kelahiran kembali. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Jian Chen dengan tegas mulai menyerap energi kelahiran kembali. Namun, ketika sinar pertama kelahiran kembali dihirup ke dalam tubuhnya, roh primordialnya tiba-tiba merasakan perasaan dingin, seolah-olah dia telah mengalami sublimasi yang ekstrim. Pemahamannya tentang jalan agung surga dan bumi langsung mencapai tingkat baru yang tinggi. Pada saat ini, Jian Chen bahkan merasa bahwa di depan matanya, lautan bintang yang luas dan tak terbatas telah berubah, apa yang dilihatnya bukan lagi langit berbintang, tetapi dunia es yang terjalin oleh jalan surga dan bumi. Dan jalan ini bukan lagi selusin yang dia sadari, juga bukan lusinan, bukan ratusan. Tapi jauh lebih dari seribu. Pada saat ini, dia melihat lebih dari seribu jalan surga dan bumi. Tetapi tepat ketika Jian Chen ingin merasakan jalan ini lebih hati-hati, pemandangan di depan matanya hancur, dan roh primordial yang menyublim kembali tenang lagi. Semangat kelahiran kembali telah menghilang tanpa jejak. Waktu, hanya satu napas berlalu. Sayangnya, hanya ada satu napas pendek. Waktunya terlalu singkat. Jian Chen merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia memiliki intuisi yang kuat. Jika keadaan itu bisa bertahan sedikit lebih lama, maka hukum kendonya pasti akan lebih baik. Dapat pergi ke tingkat berikutnya. Tapi sekarang, kekosongan di dekatnya tidak lagi hidup. Segera setelah kelahiran kembali berakhir, ada beberapa fluktuasi energi yang tidak stabil di langit berbintang di dekatnya. Ada makhluk abadi yang menembus kedamaian melalui nafas kematian, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi ini pada dasarnya adalah keabadian dari Golden Immortal ke Profound Wonderland. Efek jangka pendek dari Ki kelahiran kembali dapat memungkinkan keabadian tingkat rendah untuk memecahkan belenggu dan membuat terobosan, tetapi untuk keabadian yang telah mencapai alam keabadian, satu nafas masih jauh dari cukup waktu. Jian Chen berdiri, dia melangkah ke depan lubang kelahiran kembali, matanya tertuju pada pusaran energi yang dibentuk oleh jalinan berbagai warna cerah, ada dorongan kuat di hatinya, dan dia ingin mengebor ke dalam lubang kelahiran kembali. Pergilah. Tindakan Jian Chen menarik perhatian banyak makhluk abadi, dan sepasang mata tertuju padanya, banyak diantaranya kuat di alam penguasa abadi. Bahkan tiga-tiga kaisar abadi berhenti di Jian Chen untuk sementara waktu. Tetapi segera, orang-orang ini memalingkan muka seolah-olah mereka kehilangan minat, jelas itu tidak mengejutkan. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Anda tidak boleh melakukan hal-hal bodoh yang impulsif. Begitu Anda memasuki gua ini, Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tuan, Anda memikul tanggung jawab berat untuk merevitalisasi Sekte Pedang Ziksiao. Sekte Pedang Ziksiao telah menurun hingga titik ini. Apakah itu dapat terus diturunkan di dunia peri tergantung pada Anda, Tuan? Tuan, Anda adalah satu-satunya harapan dari Sekte Pedang Malam Ungu. Tindakan Jian Chen mengejutkan Ziking Jian Ling, dan mereka dengan cemas membujuk mereka dengan seruan, karena takut pikiran Jian Chen akan terjun ke lubang kelahiran kembali. Chaotic Sword God Chapter 3473 Celebration City Jian Chen berhenti di depan gua kelahiran kembali, dan menjawab roh pedang Ziking secara rahasia, Jangan khawatir, saya di sini hanya untuk melihatnya, dan saya tidak akan benar-benar masuk. Lagi pula, jika kamu masuk, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati. Aku masih memiliki begitu banyak kekhawatiran di alam suci, bagaimana aku bisa dengan mudah mengambil risiko sebesar itu, dan itu masih orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Risiko yang berarti Itu bagus. Ziking Jian Ling menghela nafas lega, hati mereka jelas penuh ketakutan tentang lubang kelahiran kembali, dan melanjutkan, tetapi lubang kelahiran kembali terlalu misterius, selalu tidak pantas bagi Tuan untuk menjadi begitu dekat. Untuk itu, kalau-kalau sesuatu yang baru muncul, kecelakaan itu tersedot ke dalamnya. Tuan, untuk jaga-jaga, mari kita menjauh darinya. Jian Chen mengangguk sedikit dan melangkah mundur agak jauh. Namun di dalam hatinya, selalu ada dorongan, dorongan untuk melangkah ke dalam gua kelahiranmu. kembali untuk mencari tahu. Tetapi pada akhirnya, dorongan ini ditekan secara paksa olehnya, karena lubang reinkarnasi terlalu misterius. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar dapat bereinkarnasi atau mengubah hidupnya melawan langit, tetapi dia tahu bahwa ini pasti orang yang bisa menelan semuanya gua iblis, tidak ada yang masuk, bisa keluar. Dia memikul tanggung jawab yang berat dan merupakan satu-satunya harapan dari Sekte Pedang Ziksiao. Sama sekali tidak mungkin untuk masuk ke gua kelahiran kembali. Pada saat ini, ada banyak cahaya keluar yang datang dari jauh, merobek kehampaan gelap, dan bergegas menuju lokasi lubang kelahiran kembali. Ditemani oleh mereka, ada juga kapal terbang besar dan kecil. Lubang kelahiran kembali memuntahkan energi kelahiran kembali lagi. Sial, kenapa datang lebih awal kali ini? Hei, aku melewatkan kesempatan untuk menyerapki orang mati dengan sia-sia. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tidak pergi saat itu, aku seharusnya berada di sini untuk menjaga. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa ditunggu sekali dalam 3.000 tahun. Aku baru saja melewatkannya. Kebencian? Saya baru saja pergi dari sini 3 tahun yang lalu, saya pikir itu akan memakan waktu 2.000 tahun untuk letusan berikutnya, tetapi itu memuntahkan nafas kematian 3 tahun kemudian. Para makhluk abadi yang datang kemudian berkumpul di dekat gua kelahiran kembali, semuanya dengan ekspresi penyesalan. Jian Chen menoleh untuk melihat dan melihat bahwa di kehampaan yang jauh, ada meteorit kecil yang mengambang di sana dengan tenang. Tempat berkumpul ini lahir dari gua kelahiran kembali. Ki kelahiran kembali meletus sekali setiap 3.000 tahun, yang secara alami menarik banyak makhluk abadi di dunia abadi. Oleh karena itu, beberapa makhluk abadi yang melakukan perjalanan khusus untuk menyerapki kelahiran kembali, selama masa tunggu, kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua sementara dibangun di atas meteorit itu. Seiring waktu, prototipe kota peri yang makmur secara bertahap muncul di meteorit ini. Jian Chen tidak tinggal di gua untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menunggu di sini selama 3.000 tahun sampai letusan ki kelahiran kembali berikutnya. Dia pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan dalam kehampaan dengan hukum ruang angkasa. Dia melintasi langit berbintang yang luas dan tak terbatas sendirian, dan melintasi ribuan bintang. Akhirnya, dua hari kemudian, dia tiba di tujuan perjalanan ini, Gong Qing Tian. Saya melihat bahwa di depannya, ada sebidang tanah yang sangat luas yang diam-diam mengambang di lautan bintang. Wilayahnya sangat luas, jauh lebih besar dari Taihuang Tian, jika ditempatkan di dunia suci, tidak ada benua atau bintang yang dapat menandinginya. Jian Chen tergantung di langit berbintang dan melihat benua langit berbintang yang muncul di depannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah banyak tikungan dan belokan, dia akhirnya datang ke sekte-sekte pedang Zixiao, Gong Qing Tian. Di Gong Qing Tian, ada total ratusan alam abadi, besar dan kecil. Saat itu, ketika sekte pedang Zixiao kami sangat makmur, secara alami menempati alam abadi terbesar di pusat Gong Qing Tian, dan alam abadi itu bernama Zixiao. Pedang, domainnya adalah wilayah eksklusif sekte pedang malam umu kami. Selain domain pedang Zixiao, selusin domain abadi di dekatnya juga dipandu oleh sekte pedang Zixiao kami, dan semua kekuatan utama yang ditempatkan di selusin domain abadi ini dikatakan sebagai afiliasi dari sekte pedang Zixiao. Sekte ini adalah tidak berlebihan juga. Hanya saja sekte pedang Zixiao tidak memiliki ambisi untuk mendominasi, jika tidak seluruh Gong Qing Tian akan bersatu. Suara roh pedang Zixiao keluar setelah lebih dari 3 juta tahun, melihat surga yang akrab ini lagi membuat dua roh pedang mereka merasa sedih. sedikit bersemangat. Tapi segera, mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan nada mereka sedikit hilang, tapi sayangnya, itu semua di masa lalu. Sekte pedang Zixiao saat ini telah lama kehilangan kejayaannya. Dan setelah 3 juta tahun, kita tidak tahu seperti apa Gong Qing Tian saat ini. Tapi ada kota khusus di Gong Qing Tian yang disebut Kota Qing Tian. Kota Qing Tian dinamai berdasarkan nama Gong Qing Tian. Dinamai berdasarkan namanya, ia membawa kekuatan keberuntungan. Seluruh Gong Qing Tian, selama Gong Qing Tian itu abadi, Kota Qing Tian akan bertahan selamanya. Jadi, Tuan bisa pergi ke Kota Qing Tian untuk menanyakan situasinya. Begitu Zixing Jian Ling selesai berbicara, sosok Jian Chen telah menghilang di langit berbintang, dia berteleportasi dalam kehampaan menggunakan hukum ruang angkasa, dan hanya dalam beberapa langkah, dia sudah berdiri di tanah Gong Qing Tian. Di depannya, muncul tembok kota seperti gunung, dengan ketinggian 10 ribu Zhang, langsung ke langit, sangat spektakuler. Di atas tembok kota, tiga karakter kuno dan sederhana yang berisi kekuatan sajak dao yang luas tertulis di atasnya, memancarkan suasana sunyi selama bertahun-tahun. Kota Qing Tian Artefak Ilahi Tertinggi Berdiri di depan kota Qing Tian, kelopak mata Jian Chen berkedip, dan dia bisa melihat sekilas bahwa yang disebut kota Qing Tian ini sama sekali bukan kota biasa, tetapi lebih seperti artefak tertinggi. Zixing menjelaskan kepada Jian Chen, Tuan benar, kota Qing Tian memang dapat dianggap sebagai artefak tertinggi, tetapi itu adalah artefak tertinggi yang agak istimewa. Asal-usul kota Qing Tian dapat ditelusuri kembali ke era sebelumnya. Ini adalah puncak artefak tingkat yang disempurnakan oleh mantan Taizun dunia abadi. Kemudian, Taizun menggunakan kekuatan supernatural tertingginya untuk memperbaiki kota Qing Tian sebelum dia jatuh, dan akhirnya membiarkan Qing Tian Cheng dan Gong Qing Tian membuat bagian ini surga menyatu menjadi satu. Oleh karena itu, kota Qing Tian dan Gong Qing Tian hampir menyatu menjadi satu, membawa keberuntungan bagi seluruh Gong Qing Tian. Selama Gong Qing Tian tidak dihancurkan, kota Qing Tian akan bertahan selamanya. Tapi sejak itu, kota Qing Tian selalu berakar di sini, dan posisinya tidak dapat dipindahkan, juga tidak dapat dibawa seperti artefak. Di kota Qing Tian, pemilik kota memiliki kekuatan paling besar, tetapi pemilik kota-kota Qing Tian berubah setiap 10.000 tahun, dan setiap 10.000 tahun, roh kota Qing Tian akan diuji, dan semua orang dapat berpartisipasi, hanya setelah melewati serangkaian ujian, hanya dengan begitu kita bisa menjadi penguasa kota Qing Tian. Namun, dalam sejarah, siapapun yang bisa menjadi pemilik kota-kota Qing Tian memiliki setidaknya basis kultifasi setidaknya surga ketujuh dari alam yang mulia abadi. Namun, begitu kamu menjadi pemilik kota-kota Qing Tian, kamu juga secara tidak langsung memahami kekuatan kota Qing Tian. Di bawah yang maha tinggi, hampir tidak ada yang bisa mengancamnya. Karena kota Qing Tian sangat istimewa, meskipun merupakan artefak tertinggi, itu terintegrasi dengan alam surgawi Gong Qing Tian. Oleh karena itu, berperang melawan kota Qing Tian setara dengan melawan seluruh alam surgawi. Chaotic Sword God Chapter 3474, Tianji Pavilion 1 Setelah mendengarkan pengenalan rincin Ziking Sword Spirit ke kota Qing Tian, tatapan Jian Chen ke arah kota Qing Tian berangsur-angsur berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota yang aneh dan kuat seperti kota Qing Tian. Karena kota macam apa ini, ini jelas merupakan benteng yang sangat kuat. Bertarung melawan kota berarti melawan seluruh alam surgawi Gong Qing Tian melihat dua alam abadi dan suci, selain Taizun, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Qing Tian Cheng. Karena di bawah makhluk tertinggi, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di sembilan surga alam yang mulia abadi tidak akan pernah bisa menghancurkan artefak tertinggi lainnya sambil memegang artefak tertinggi. Artefak tertinggi, dan hanya pihak tertinggi yang bisa menghancurkannya. Gong Qing Tian memiliki kota surgawi. Jadi, di Gong Qing Tian, bukankah status kota Qing Tian kedua setelah Sekte Pedang Siksiao pada puncaknya? Jian Chen mengungkapkan dugaan. Itu benar, tetapi kota Qing Tian cukup istimewa. Ini adalah kekuatan, tetapi itu bukan kekuatan. Karena kekuatan tertinggi yang sebenarnya, kekuatannya tidak hanya dapat bertindak di daratan, tetapi juga menyebar ke alam surgawi lainnya. Bertarung di setiap sudut dunia. Namun, kota Qing Tian hanyalah sebuah kota, sebuah kota yang terintegrasi dengan Gong Qing Tian dan berakar kuat di sini, dan ruang lingkup kemampuannya terbatas pada bagian dalam kota Qing Tian. Begitu meninggalkan kota Qing Tian, kekuatan pencegahnya tidak sebaik itu. Sebagai kekuatan utama itu. Ada juga penguasa kota, wakil penguasa kota, pelayan dari berbagai kelas, dan pasukan pertahanan kota, yang semuanya tidak permanen. Mereka semua berubah setiap 10 ribu tahun, dan mereka dimenangkan oleh makhluk abadi dari berbagai alam surga yang berpartisipasi. Dalam ujian, kata Ling. Tuan rumah dari tes ini adalah artefak spirit dari kota Qing Tian. Jian Chen merenung. Iya, itu memang roh artefak kota Qing Tian, tetapi tidak lengkap lagi. Ini adalah roh artefak yang tidak lengkap dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Semuanya hanya akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tuannya di tahun-tahun awal. Itu sangat mekanis dan sangat bodoh, kita tidak memiliki pikiran yang lengkap. Kata Qing Su. Jian Chen dengan hati-hati mengamati kota Qing Tian. Kota Qing Tian sangat besar, luasnya setara dengan seluruh wilayah selatan Yun Zu, dan itu setara dengan seperempat luas benua suci. Ini bukan lagi sebuah kota, mungkin akan lebih tepat untuk menyebutnya sebuah kerajaan. Sebelum dia menyadarinya, Jian Chen telah tiba di gerbang kota-kota Qing Tian. Kota Qing Tian adalah kota yang sangat besar, dan tentu saja ada lebih dari satu gerbang kota. Ada lusinan gerbang kota besar dan kecil di masing-masing dari keempatnya. Tembok kota, titik. Di setiap gerbang kota, ada pasukan pertahanan kota dengan baju perang. Kekuatan pasukan pertahanan kota ini, yang terlemah adalah Daluo Jin Xian, dan mereka bukan Daluo Jin Xian biasa, tetapi memiliki sedikit bakat, dan kekuatan tempur mereka dianggap luar biasa di peringkat yang sama. Di atas gerbang kota Qing Tian, ada cermin perumbu kuno, tetapi seukuran telapak tangan, itu sepenuhnya terintegrasi dengan tembok kota, dan suasana yang luas meresap. Ketika Jian Chen datang ke gerbang kota, seberkas cahaya segera bersinar dari cermin kuno perunggu, menutupi Jian Chen. Jian Chen tidak merasakan keanehan sedikitpun, tetapi beberapa pasukan pertahanan kota yang ditempatkan di sini di grid Luo Jin Wonderland, seolah-olah mereka tiba-tiba menerima beberapa informasi, menatap Jian Chen dengan warna yang aneh, dan salah satu dari mereka segera membawa hormat. Dia mengepalkan tinjunya ke Jian Chen, dan berkata, senior adalah surga ketiga dari alam penguasa abadi. Menurut aturan, setiap hari di kota Qing Tian, Anda harus membayar kristal peri satu warna. Jian Chen melemparkan kristal peri tiga warna secara acak. Setelah Tai Huang Tian menjarah sumber daya dari beberapa kekuatan utama, dia telah mengumpulkan banyak kristal peri berwarna-warni. Tentara pertahanan kota menerima kristal abadi dan segera menyerahkan token Giyok kepada Jian Chen, ini adalah tempat tinggal 100 hari di kota Qing Tian. Para Manula, tolong simpan. Kristal abadi tiga warna setara dengan 12 kristal abadi berwarna kristal abadi, 100 kristal abadi berwarna. Namun, pada saat ini, cermin perumbu kuno yang tergantung di atas gerbang kota memancarkan sinar cahaya lagi untuk menutupi Jian Chen. Sebelum waktu ini, ketika sinar cahaya kedua ditembak jatuh, Jian Chen tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat secara menyeluruh. Tampaknya apakah itu topeng ras iblis ilusi atau armor dewa pelarian, tidak ada tempat untuk bersembunyi di depan sinar cahaya ini. Seperti yang diharapkan dari artefak tertinggi, Jian Chen diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, hati beberapa prajurit pertahanan kota terkejut, dan tatapan mereka pada Jian Chen berubah secara dramatis, selain rasa hormat, mereka juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketakutan. Pembangkit tenaga Immortal Emperor Realm, bagi mereka yang hanya memiliki grit Luo Jin Xian Realm, tetapi mereka adalah top master langka yang telah terlihat dalam 10.000 tahun. Meskipun penguasa kota-kota Qing Tian lebih kuat, dan yang terlemah berada di atas surga ketujuh dari alam mulia abadi, bagaimana karakter seperti itu bisa dilihat oleh karakter kecil seperti itu. Selain itu, penguasa kota-kota Qing Tian jarang muncul di depan publik, pada saat yang sama, karena kota Qing Tian sangat santai, hampir tidak ada yang perlu diputuskan oleh penguasa kota. Hal ini menyebabkan banyak penguasa kota di 10.000 tahun, telah tinggal di tempat rahasia untuk berlatih. Seorang prajurit yang tampaknya menjadi pemimpin menelan ludahnya dan berkata, surga ke-6 dari alam kaisar abadi dan 9 surga dari alam kaisar abadi. Dua senior, menurut aturan kota Qing Tian, hari ke-5 dari alam kaisar abadi akan menjadi hari berikutnya. Satu kristal ilahi 1 warna, satu kristal ilahi 2 warna per hari di atas tingkat ke-5 alam kaisar abadi, satu kristal ilahi 3 warna per hari di bawah surga tingkat ke-5 dari alam kaisar abadi, dan satu kristal surgawi 4 warna per hari di atas kristal alam kaisar abadi tingkat ke-5. Jika itu adalah yang mulia abadi, maka kristal abadi yang beraneka warna akan disatukan setiap hari. Dua senior berada di atas tingkat kelima dari alam kaisar abadi, jadi dua kristal ilahi empat warna diperlukan sehari. Mendengar ini, Jian Chen mengerutkan kening. Dia dan bunga monster pemakan abadi menghabiskan satu hari di kota King Tian dan perlu membayar dua kristal ilahi empat warna, yang bukan harga biasa. Tuan, berikan padanya. Ini adalah aturan yang tidak pernah diubah di kota King Tian selama ribuan tahun. Bahkan jika orang kuat dari sembilan surga alam yang mulia memasuki kota King Tian, dia harus membayar kristal surgawi warna-warni. Jika kamu patuh, maka kamu hanya bisa bertarung dengan King Tian Cheng, kata Zying dengan nada hati-hati. Mendengar ini, Jian Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Immortal Venerable Rilem Jiu Xiong Tian, yang setara dengan Jiu Xiong Tian Rilem awal tertinggi dari alam suci. Sungguh status yang menonjol, dan bahkan karakter ini harus membayar biaya masuk. Ini juga benar-benar luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, Jian Chen langsung membuang ratusan kristal ilahi berwarna dengan berbagai warna, yang merupakan biaya untuk memasuki kota untuknya dan bunga iblis pemakan abadi. Adapun roh artefak ilahi pada dirinya, secara alami tak terhitung banyaknya. Begitu dia memasuki kota surgawi, Jian Chen merasa bahwa seluruh dunia tiba-tiba berubah. Dinding antara bagian dalam dan luar kota seperti dua dunia yang berbeda, di kota Qing Tian, tidak hanya roh peri yang seratus kali lebih kuat dari dunia luar, tetapi yang paling penting adalah jika Anda memahami hukum dao besar di kota, Anda bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dibandingkan dengan di luar kota, hukum jalan di kota akan lebih jelas dan jelas. Setelah kota Qing Tian terintegrasi dengan Gong Qing Tian, itu telah menjadi tempat suci untuk budidaya Gong Qing Tian. Dalam 33 hari dunia peri, banyak pasukan keluarga tidak akan ragu untuk menghabiskan banyak sumber daya untuk mengirim murid-murid mereka ke Qing Tian. Kota, Budidaya. Karena di kota Qing Tian, memang lebih mudah bagi para dewa di bawah alam raja abadi untuk memahami dao atau menerobos alam daripada di luar. Oleh karena itu, kota Qing Tian telah menjadi surga untuk menumbuhkan generasi muda keluarga. Tapi begitu basis budidaya mencapai raja abadi, efek kota Qing Tian mulai melemah. Semakin tinggi ranah, semakin lemah efeknya. Di kota Qing Tian, akan ada banyak keabadian di bawah alam berdaulat abadi, dan jumlah di atas alam berdaulat abadi akan sangat kecil. Karena biaya kota Qing Tian yang mahal, dan mereka mundur selama ribuan tahun dan puluhan tahun. Ribuan tahun pada suatu waktu, tidak banyak yang abadi. Anda atau kaisar abadi mampu membelinya. Dan setiap raja abadi atau kaisar abadi yang dapat tinggal di kota Qing Tian untuk waktu yang lama pada dasarnya hanya memiliki dua identitas. Salah satunya adalah tim manajemen yang memegang posisi penting di kota Qing Tian, dan yang lainnya adalah murid pavilion Tian Ji. Pavilion Tian Ji adalah satu-satunya sekte yang telah berdiri di kota Qing Tian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, semua murid pavilion Tian Ji tidak perlu membayar biaya apapun untuk masuk atau meninggalkan kota Qing Tian. Guru, alasan mengapa kami membiarkan Anda datang ke kota Qing Tian karena melalui pavilion Tian Ji, Anda bisa mendapatkan informasi paling akurat tentang sekte pedang malam ungu dalam waktu sesingkat mungkin. Chaotic Sword God Chapter 3475, Tian Ji Pavilion 2 Begitu dia mendengar sifat khusus dari pavilion Tian Ji, Jian Chen diam-diam memukul lidahnya, bahkan kekuatan tertinggi dari sembilan surga dari alam mulia abadi harus membayar biaya masuk dengan benar ketika mereka memasuki kota Qing Tian, tetapi pavilion Tian Ji dapat sepenuhnya tidak mematuhi aturan ini. Mungkinkah ada semacam hubungan khusus antara pavilion Tian Ji ini dan kota Qing Tian? Tuan benar, memang ada hubungan antara pavilion Tian Ji dan kota Qing Tian, tetapi hubungan ini dapat ditelusuri kembali ke Taizun yang menyempurnakan kota Qing Tian saat itu, dan hak istimewa yang dinikmati pavilion Tian Ji di kota Qing Tian, itu semua diberikan oleh pemilik kota Qing Tian saat itu. Meskipun waktu telah berubah dan pemilik kota Qing Tian telah jatuh, roh artefak kota Qing Tian masih mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemiliknya saat itu. Jadi, di kota Qing Tian, setiap murid pavilion Tian Ji sangat istimewa, dan tidak ada yang mau, atau bahkan berani menyinggung keberadaannya. Karena ini dapat menarik hukuman roh artefak kota Qing Tian. Ziying menjelaskan. Lalu bagaimana jika murid-murid pavilion Tian Ji menindas yang lemah dan menindas orang lain? Bukankah harus bersabar di mana-mana? Jian Chen mengerutkan kening. Tidak perlu khawatir tentang ini. Pavilion Tian Ji telah datang dengan cepat dan tidak memiliki persaingan dengan dunia. Ia memiliki sifat lemah dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan atau perang apapun. Hampir dapat dianggap sebagai satu-satunya sekte yang tidak memiliki konflik. Tertarik dengan kekuatan apapun di alam abadi. Namun, pavilion Tian Ji memiliki pandangan sekilas tentang Tian Ji dan mengetahui banyak rahasia di dunia peri. Dapat dikatakan bahwa selama tidak melibatkan tingkat Taizun, pavilion Tian Ji mengetahui hampir segalanya. Pada titik ini, kemampuan pavilion Tian Ji hampir setara dengan Taizun. Banyak Taizun perlu berintegrasi dengan langit dan bumi untuk mendapatkan wawasan tentang informasi rahasia terdalam antara langit dan bumi, dan pavilion Tian Ji juga tahu. Karena para murid pavilion Tian Ji telah menguasai cara nubuat, bahkan jika beberapa murid tidak menguasai cara nubuat, mereka juga mirip dengan cara nubuat. Terutama master pavilion-pavilion Tian Ji. Dikatakan bahwa setiap master pavilion-pavilion Tian Ji telah menguasai jalan Tian Ji, dan hampir mahatau, yang setara dengan juru bicara Tian Ji. Jadi di dunia suci, ada banyak sekte kuat yang sering datang ke pavilion Tian Ji untuk membeli berita yang mereka butuhkan. Karena yang maha tinggi, mereka tidak dapat menghubungi, jadi pavilion Tian Ji telah menjadi yang terbaik dari kekuatan utama. Di dunia suci, pilih, kata Zying. Segera, di bawah bimbingan roh pedang Ziking, Jian Chen datang ke pusat kota King Tian, dan menemukan loteng kecil berlantai tujuh di dekat rumah penguasa kota. Di pelakat yang tergantung di loteng, tulisan Long Fei Feng Wu adalah, Tian Ji Pavilion, tiga kata. Ini tentu saja bukan kediaman sekte pavilion Tian Ji, tetapi cabang eksternal yang bertanggung jawab untuk menerima tamu dari semua sisi. Namun, di depan gerbang pavilion Tian Ji sangat dingin, dan pintunya arogan, sangat kontras dengan toko-toko yang ramai di sekitarnya, tempat orang-orang abadi datang dan pergi. Senior, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Begitu dia memasuki pavilion Tian Ji, seorang murid pavilion Tian Ji menyambutnya dan bertanya dengan sopan. Ini adalah anak laki-laki yang hanya memiliki alam abadi surgawi. Dalam hal sistem rana alam suci, itu bahkan bukan rana dewa. Aku di sini untuk membeli berita tentang sekte pedang malam ungu. Jian Chen langsung menjelaskan tujuannya. Senior, silakan pergi ke lantai enam. Murid pavilion Tian Ji membuat isyarat undangan, dan dengan sopan membawa Jian Chen ke lantai enam. Ruang lantai enam dibagi menjadi banyak ruang rahasia, yang masing-masing dijaga oleh arrai, yang dapat mengisolasi semua suara dan deteksi. Jian Chen memasuki salah satu ruang rahasia di bawah bimbingan murid pavilion Tian Ji ini. Di ruang rahasia ini, ada seorang pria paru baya duduk bersila, mengenakan pakaian pavilion Tian Ji, yang sepertinya sudah lama menunggu. Setelah anak laki-laki dari pavilion Tian Ji membawa Jian Chen ke ruang rahasia, dia membungkuk hormat kepada pria paru baya itu, lalu berjalan keluar. Saat berikutnya, pintu ruang rahasia ditutup, dan lapisan formasi menyelimuti seluruh ruang rahasia. Pria paru baya itu juga membuka matanya pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya ke Jian Chen, dan berkata, berita tentang sekte pedang sik siau dibagi menjadi lima tingkat di pavilion Tian Ji saya, tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat kelima adalah yang terendah. Tingkat tertinggi, silakan bertanya kepada sesama taois untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, dan kemudian kami akan menilai level sesuai dengan kesulitan pertanyaan. Petik 2 Jika itu adalah masalah di bawah tingkat ketiga, itu dapat diselesaikan oleh senior. Jika itu di atas tingkat ketiga, Anda harus bertanya kepada para tetua sekte, atau bahkan para tetua. Jika saya memilih tingkat kelima, berapa harga yang harus saya bayar? Jian Chen bertanya. Ada tatapan aneh di mata pria di seberang pavilion Tian Ji, apakah ini masalah tingkat kelima? Jika itu masalah tingkat kelima, setidaknya tiga artefak tingkat tinggi akan dimulai. Mendengar ini, Jian Chen tidak bisa menahan napas, untuk tiga artefak bermutu tinggi, harganya benar-benar tidak terlalu besar. Anda harus tahu bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik top yang baru saja memasuki Taishi dan Immortal Venerable Realm mungkin tidak memiliki artefak tingkat tinggi di tubuh mereka. Akibatnya, dia harus membayar harga yang begitu mahal untuk datang ke pavilion Tian Ji hanya untuk menanyakan beberapa berita, yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya bahwa pavilion Tian Ji terlalu gelap. Pria di pavilion Tian Ji tampaknya melihat ketidakpuasan Jian Chen dan menjelaskan, Senior, jangan berpikir biaya pavilion Tian Ji kami tinggi, itu karena sebab dan akibat dibalik sekte pedang Ziksiao benar-benar terlalu besar, dan pilihan kelima yang dipilih Senior adalah, Saya khawatir hanya penatua tertinggi, atau bahkan master pavilion dari pavilion Tian Ji kami, yang dapat memberikan jawabannya. Lalu jika saya ingin mengetahui perbuatan sekte pedang Ziksiao dalam 3 juta tahun terakhir, berapa harga yang harus saya bayar? Jian Chen bertanya, meskipun dia memiliki pertanyaan seperti itu, dia hanya perlu menemukan kaisar abadi. Di surga Gongqing dia tahu 7, 7, 8, 8, tetapi dia percaya bahwa karena roh pedang Zikking memintanya untuk menemukan pavilion Tian Ji, pasti ada alasannya. Saya tidak tahu apakah senior ingin mengetahui berita di permukaan, atau berita yang tersembunyi di baliknya. Pria dari pavilion Tian Ji bertanya. Namun, tepat ketika dia selesai mengatakan ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di ruangan yang benar-benar tertutup ini. Orang tua itu juga mengenakan kostum pavilion Tian Ji. Tidak ada sedikitpun nafas yang keluar dari tubuhnya, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi keberadaan orang ini, hanya dengan membuka matanya ia dapat terlihat jelas dengan mata telanjang. Kemunculan orang tua ini segera menyebabkan pupil Jian Chen sedikit menyusut, karena bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak menyadari bagaimana orang tua itu datang ke sini. Ketika Jian Chen diam-diam terkejut, pria di pavilion Tian Ji diseberangnya berdiri seolah-olah pantatnya terbakar, dan membungkuh hormat kepada lelaki tua itu, murid melihat master pavilion. Mata lelaki tua itu tertuju pada Jian Chen dari awal hingga akhir, dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengangkat tangannya ke murid pavilion Tian Ji di belakangnya, dan berkata dengan suara tua itu, lanjutkan. Lakukan bisnismu, tetapi teman kecil ini, lelaki tua itu akan datang untuk menerimanya secara langsung. Mendengar ini, pria parubaya di pavilion Tian Ji terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, apa identitas master pavilion Tian Ji, dan dia benar-benar datang untuk menerimanya secara langsung. Untuk sesaat, mata murid pavilion Tian Ji ini berubah ketika dia melihat Jian Chen, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi menjawab dengan hormat, ya, tuan pavilion. Teman kecil, mari kita bicara di tempat lain. Master pavilion-pavilion Tian Ji tersenyum pada Jian Chen, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Saat berikutnya, dia dan Jian Chen tiba-tiba menghilang. Cao Tix World God Chapter 3476, Tian Ji Si Jian Chen hanya merasa bahwa dia diselimuti oleh kekuatan yang tak tertahankan. Di depan kekuatan ini, dia seperti perahu yang kesepian di laut yang bergejolak. Terjebak di neraka. Tetapi situasi ini hanya berlangsung sesaat, dan dalam sekejap mata, dia meninggalkan ruang rahasia pavilion Tian Ji dan muncul di dunia burung dan bunga. Dunia ini seindah negeri Dongeng, dengan roh peri berlama-lama di langit, burung roh membumbung tinggi, dan gunung peri setengah tertutup oleh awan dan kabut satu demi satu, dan pemandangannya indah. Jian Chen, di sisi lain, menemukan bahwa dia berada di puncak salah satu puncak gunung, di sebelah pavilion yang terbuat dari batu giok, dan master pavilion dari pavilion Tian Ji sedang duduk bersila di depan meja batu giok di pavilion. Menghadapi master pavilion Tian Ji pavilion, ekspresi Jian Chen menjadi sangat serius, meskipun dia tidak tahu kekuatan spesifik dari master pavilion Tian Ji pavilion, pada saat itu, dia benar-benar memiliki perasaan seolah-olah dia sedang menghadapi bocah yang tidak disengaja dan wangu. Perasaan pemiliknya. Teman kecil, jangan ditahan di sini, datang dan duduk di hadapan lelaki tua ini. Pada saat ini, master pavilion-pavilion Tian Ji melambai ke Jian Chen dengan senyum lembut. Jian Chen menggenggam tinjunya di pavilion master dari Tian Ji pavilion, lalu berjalan ke sisi berlawanan dari pavilion-pavilion dan duduk berlutut. Master pavilion-pavilion Tian Ji mengeluarkan botol batu giok, menuangkan secangkir cairan spiritual untuk Jian Chen dan dirinya sendiri, dan berkata, ini adalah wanbau imortal breu yang dibuat dengan hati-hati oleh orang tua ini. 19 jenis harta surga dan bumi, di mana hampir 100 tanaman digunakan untuk harta surga dan bumi tingkat dewa kelas 1, dan dibutuhkan 100 ribu tahun untuk membuat 10 kilogram anggur. Pada hari kerja, bahkan lelaki tua itu sendiri enggan menanggungnya. Minum. Teman kecil, datang dan cicipi rasa wanbau imortal breu yang dibuat oleh orang tua ini. Dalam keadaan normal, minuman abadi ini setidaknya harus diminum dari alam yang mulia, jika tidak maka akan meledak dan mati, tetapi kekacauan di dunia teman kecil tubuh tidak lemah dan dapat menanggungnya. Jian Chen tidak menggerakkan wanbau imortal breu, tetapi mengepalkan tinjunya ke Master Pavilion-Pavilion Tianji, dan bertanya dengan sopan, senior sudah tahu identitas junior. Saya tidak tahu identitas Anda, tetapi lelaki tua si King Jianling tahu bahwa ketika Anda memasuki kota Qingtian, artefa kota Qingtian telah memberi tahu orang tua itu. Master Pavilion-Pavilion Tianji menatap Jian Chen, tetapi sepertinya itu tidak melihat Jian Chen, tapi melihat roh pedang si King yang tersembunyi di tubuh Jian Chen. Zying, King Suo, setelah lebih dari 3 juta tahun, kamu akhirnya muncul kembali di alam abadi. Master Pavilion-Pavilion Tianji menyatakan penghargaannya. Sosok ilusi roh pedang si King muncul di atas kepala Jian Chen, dan mereka masih mempertahankan bentuk pria tampan dan wanita cantik, tampak seperti sepasang abadi. Tianji si, kami menduga kamu masih hidup. Zying Jianling memandang Master Pavilion-Pavilion Tianji, dan kata-katanya tenang. Pemilik Pavilion Tianji tersenyum sedikit dan berkata, kami Pavilion Tianji tidak memiliki persaingan dengan dunia, tidak berpartisipasi dalam keluhan semua pihak, dan tidak menyerang sumber daya dari berbagai tempat. Secara alami berumur panjang. Dengan mengatakan itu, Pavilion Tianji melirik Jian Chen, dan kemudian bertanya kepada roh pedang si King, tapi lelaki tua itu benar-benar ingin tahu, mengapa kamu membiarkannya mengolah tubuh kekacauan. Kelemahan dari kekuatan kekacauan pasti adalah dua roh pedangmu. Aku juga tahu itu dengan baik. Meskipun dikatakan bahwa tubuh kekacauan memiliki keunggulan absolut di ranah yang sama, setelah mencapai ranah yang mulia abadi, keuntungan dari tubuh kekacauan secara bertahap akan hilang, dan pada akhirnya, itu bahkan akan menjadi yang mulia abadi terlemah. Tuan kami bukan orang biasa. Kami percaya bahwa Tuan akan mematahkan belenggu dan menciptakan keajaiban. Rantai tubuh keos tidak dapat mengikat Tuan sama sekali, kata King Su. Master Pavilion-Pavilion Tianji menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kalian berdua roh pedang adalah roh bawaan yang sangat langka. Karena kamu berkata begitu, pasti ada beberapa penghalang. Tapi tidak heran, ketika orang tua itu baru saja datang dari kota King Tian. Roh Artefak. Ketika saya mengetahui kepulangan Anda, saya menyimpulkannya dengan teknik surga, dan sebagai hasilnya, orang yang telah Anda pilih, orang tua itu bahkan tidak dapat menyimpulkan informasi sedikitpun. Hanya ada tiga situasi yang dapat membuat rahasia celestial lelaki tua itu kembali tanpa hasil. Pertama, Anda memiliki harta karun tingkat tinggi di tubuh Anda, yang dapat menutupi semua nafas di tubuh Anda, dan tingkat harta karun itu berada di setidaknya setinggi mungkin. Untuk berada di atas artefak kelas atas. Tentu saja Ziking Suang Jian tidak, dan dua artefak tertinggi lainnya di tubuhmu juga tidak, mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Tubuh Jian Chen sedikit membeku, tetapi dia tidak menyangka bahwa Master Pavilion-Pavilion Tianji bahkan tahu kuil awal mutlak dan sumber kehidupan pada dirinya. Namun, setelah memikirkannya, saya merasa lega, sebagian besar diungkapkan oleh roh artefak kota King Tian. Kedua, ada Taizun yang menggunakan cara untuk menembus langit dan bumi untuk menghapus semua informasi Anda dari langit dan bumi, dan menggunakan kemampuan luar biasa untuk memenjarakan semua informasi tentang Anda secara permanen. Tapi ini mengharuskan Taizun untuk menghabiskan banyak uang, kekuatan, dan itu tidak realistis. Karena Taizun bisa melakukannya, tetapi tidak perlu melakukannya, itu tidak ada artinya. Ketiga, Mata Master Pavilion-Pavilion Tianji tiba-tiba bersinar terang. Mata tuanya menatap Jian Chen sejenak, seolah-olah dia bisa melihat melalui segala sesuatu yang tersembunyi di tubuh Jian Chen, memahami informasi rahasia terdalam, dan lalu kata terakhir dia berkata dengan jeda, kamu, kamu adalah Taizun. Jian Chen tertawa bodoh, dan berkata, senior bercanda, bagaimana junior ini bisa terlalu terhormat? Orang tua itu tidak mengatakan siapa kamu sekarang, tetapi apa kamu dulu? Master Pavilion-Pavilion Tianji menghela nafas pelan, dan berkata, bahkan, orang tua itu meragukan apakah kamu adalah reinkarnasi dari yang mulia dari Sekte Pedang Siksiao. Untuk sementara, Jian Chen tidak tahu harus berkata apa, curiga bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia dari Sekte Pedang Siksia. Dia telah mendengarnya lebih dari sekali. Master Pavilion-Pavilion Tianji tidak terlalu peduli dengan topik ini. Dia mengambil cangkir batu giok di antara dua jari dan mulai mencicipi Wan Bao Immortal Breu, dan berkata kepada Jian Chen, energi spiritual Wan Bao Immortal Breu menghilang setiap saat, dalam untuk memastikan rasa aslinya, kamu harus meminumnya sesegera mungkin. Terima kasih banyak, senior. Jian Chen mengucapkan terima kasih dengan satu suara, lalu mengambil cangkir batu giok dan menyesapnya. Saat berikutnya, semua pori-pori di tubuhnya didirikan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan sinar cahaya. Dalam sekejap, dia diselimuti cahaya yang pekat. Energi yang terkandung dalam Wan Bao Immortal Breu terlalu menakutkan, dan memiliki berbagai efek. Setelah mengambil seteguk Wan Bao Immortal Breu, Jian Chen tidak hanya dapat merasakan bahwa kultifasinya meningkat, tetapi bahkan roh primordialnya tampaknya telah mengalami sublimasi. Semua kerangka mengeluarkan suara yang menenangkan. Jian Chen tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan mulai memperbaiki energi Wan Bao Immortal Breu dengan seluruh kekuatannya. Baru sekarang dia benar-benar mengerti bahwa secangkir Wan Bao Immortal Breu bisa membunuh seorang Immortal Emperor, ini jelas bukan seorang alarmis. Setelah lebih dari selusin napas, Jian Chen berangsur-angsur pulih, dan seteguk Wan Bao Immortal Breu benar-benar menyebabkan sedikit peningkatan kekuatan kekacauan di tubuhnya. Teman kecil, setelah Anda datang ke alam abadi, Anda tidak mengekspos pedang ganda si King, yang merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Jika tidak, dengan kekuatan Anda saat ini, akan sangat sulit bagi Anda untuk mencapai Gong Qing Tian. Kecuali ada sebuah alam abadi di belakangmu. Kekuatan super di sini akan mendukung. Pada saat ini, Master Pavilion Tianji Pavilion tiba-tiba mengucapkan sepatah kata, yang langsung membuat hati Jian Chen tenggelam. Dia tidak tahu apakah penguasa Pavilion Tianji tahu identitas aslinya, tetapi setidaknya pihak lain sudah mengetahui kekuatan lapisan ke-6 Kaisar Abadi, ditambah bunga monster pemakan abadi dari lapisan ke-9 Kaisar Abadi, dan tiga artefak tertinggi yang tersembunyi padanya. Akibatnya, ada begitu banyak kartu truf di tangan, tetapi Master Pavilion Pavilion Tianji masih mengatakan dengan nada yang sangat pasti bahwa dia tidak dapat mencapai Gong Qing Tian, kemudian krisis yang tersembunyi di baliknya begitu besar sehingga benar-benar bergidik. Setidaknya, Jian Chen mendengar arti dari kata-kata Master Pavilion Pavilion Tianji. Bahkan seorang ahli immortal venerable biasa mungkin tidak dapat memainkan peran besar dalam krisis tersembunyi di balik Sekte Pedang Malam Ungu. Senior, bisakah kamu memberitahu junior ini, kekuatan apa yang menjadi musuh di balik Sekte Pedang Siksiao? Jian Chen mengepalkan tinjunya. Dalam keadaan normal, Pavilion Tianji akan mengenakan biaya mahal untuk masalah ini. Tapi kali ini, mengingat Anda adalah keturunan dari senior tua itu, orang tua ini mewakili Pavilion Tianji dan memberi Anda informasi ini secara gratis. Tianji The Master Pavilion memilah-milah pikirannya dan berkata, hal-hal ini cukup rumit, dan beberapa penyebabnya terjadi 3 juta tahun yang lalu. Chaotic Sword God Chapter 3477 Boom and Bus Lebih dari 3 juta tahun yang lalu, sebelum perang dengan alam suci, Sekte Pedang Siksiao Gong Qing Tian memiliki tai zun yang bertanggung jawab. Apakah itu kekuatan atau prestise Sekte? Dia berada di 33 alam surgawi dari keabadian. Rilem. Mereka semua sangat brilian dan sangat kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka di seluruh dunia abadi. Sekte Pedang Siksiao pada waktu itu adalah raja tanpa mahkota yang layak. Meskipun dikatakan bahwa ada 5 master besar di alam abadi, dan yang mulia jijik abadi adalah pembangkit tenaga listrik pertama di alam abadi, tetapi yang mulia jijik sendirian dan tidak memiliki Sekte, dan selalu menjadi pembudidaya yang longgar. Zhong, melihat seluruh dunia abadi, tidak ada yang bisa menggertaknya, dan tidak ada kekuatan yang dapat bersaing dengannya, dan dia adalah tuan yang tak terbantahkan. Karena Sekte Pedang Siksiao pada periode puncak, selain yang mulia, ada 10 leluhur besar, hampir 100 sesepuh tertinggi, setiap leluhur berada di ranah yang mulia abadi, dan setiap penatua tertinggi adalah kaisar abadi, karena untuk para tetua biasa dari Immortal Soverein Rilem di bawah, ada lebih banyak lagi. Sekte Pedang Siksiao di masa jayanya seperti trik matahari yang memantulkan dunia dan membawa cahaya tak terbatas ke seluruh dunia. Cahaya menyilaukan memenuhi setiap kegelapan. Dan latar belakang yang kuat secara alami membuat setiap murid Sekte Pedang Siksiao tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Apakah itu murid tingkat tinggi atau murid tingkat rendah? Kesombongan akan selalu ada di hati mereka, karena dalam konsepsi mereka selama mereka tidak melanggar perjanjian Sekte, selama mereka memiliki rasa keadilan di hati mereka dan tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani mereka, bahkan jika mereka menusuk lubang di langit, para tetua Sekte akan membawanya. Petik 2 Sekte Pedang Siksiao memiliki seperangkat aturan Sekte yang sangat ketat. Aturan ini lebih untuk membatasi dan mendidik perilaku para murid ketika mereka berada di luar. Oleh karena itu, semua murid dari Sekte Pedang Siksiao adalah benar dan agung. Dan, ketika berjalan di luar atau berlatih, jangan pernah menggertak yang lemah, jangan pernah menggertak orang lain, karena begitu mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat oleh Sekte. Pada saat itu, Sekte Pedang Siksiao memiliki reputasi yang sangat tinggi di seluruh dunia abadi, dan memenangkan pujian dari banyak kekuatan, dan setiap murid Sekte Pedang Siksiao tampaknya merupakan perwujudan keadilan. Takut pada kekuatan apapun, hukumlah orang fasik, dan memerangi ketidakadilan bagi yang lemah. Selama periode waktu itu, dimanapun para murid Sekte Pedang Siksiao berada, disitulah cahaya datang dan dimana keadilan berada. Ini juga membuat banyak makhluk abadi di seluruh dunia abadi ingin bergabung dengan Sekte Pedang Siksiao dan menjadi Siksiao. Sekte Pedang dengan mulia, murid. Dan ketika para murid dari Sekte Pedang Siksiao membela keadilan dan bertindak atas nama surga, mereka secara alami akan memprovokasi beberapa lawan dengan latar belakang yang kuat, atau beberapa murid dengan identitas luar biasa di Sekte Atas. Orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa memaksa. Berani memprovokasi namun, para murid Sekte Pedang Siksiao tidak takut, tidak peduli siapa lawannya atau apa identitas mereka, selama mereka menggertak yang lemah tanpa alasan, dan melakukan sesuatu yang jahat, para murid Siksiao Sekte Pedang akan membunuh mereka dengan cepat. Di era itu, Sekte Pedang Siksiao juga menyinggung banyak pembangkit tenaga listrik dan kekuatan utama di alam abadi, tetapi karena kekuatan Sekte Pedang Siksiao, kekuatan ini hanya bisa menelan amarah mereka dan tidak berani mengambil murid-murid Siksiao. Sekte Pedang, bagaimana dengan itu? Salah satu hal yang paling sensasional terjadi 5 juta tahun yang lalu. Master dari pavilion Tianji melihat dalam-dalam pada roh pedang Siking dan melanjutkan, hal yang terjadi 5 juta tahun yang lalu, setelah itu menyebabkan kejutan besar di alam abadi, tetapi Zying dan Kingsuo, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, karena mereka mengikuti sisi Taizun, bahwa di mata saya sudah merupakan peristiwa besar yang menghancurkan langit, di mata Taizun, saya khawatir itu juga besar. Itu hanya masalah sepele, dan itu tidak akan menarik perhatian orang tuanya. 5 juta tahun yang lalu, apa yang terjadi kemudian? Roh pedang Siking juga penasaran, karena mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Dengan kultifasi tuan lama mereka, mundur sedikit akan menjadi ratusan ribu, jutaan dolar. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa hal kecil benar-benar tidak dapat mengganggu orang tuanya, dan orang-orang di bawah dapat mengatasinya. Meskipun Taizun mengetahui urusan dunia dengan satu pemikiran, dan ada beberapa rahasia di dunia yang dapat disembunyikan dari mereka, bagaimana seorang kaisar berpangkat tinggi selalu memperhatikan kehidupan sehari-hari semut. Karena ini adalah hal yang tidak berarti bagi Taizun. Master Pavilion dari Tianji Pavilion berkata perlahan, leluhur keluarga Feng, yang mulia Master Nifeng, adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat ke-6 dari alam yang mulia, dan dia dan pembangkit tenaga iblis, iblis pemakan tulang dari ketujuh alam mulia yang abadi. Kami menikah, dan akhirnya, setelah bertahun-tahun, Tuan Lifeng dan pasangan yang mulia iblis pemakan tulang melahirkan seorang putra. Sangat sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan, sendiri ketika basis kultivasi mereka telah mencapai level mereka. Oleh karena itu, kelahiran nama ini secara alami telah memenangkan ribuan cinta dari suami dan istri mereka. Ribuan tahun kemudian, keturunan dari yang mulia guru Nifeng dan yang mulia iblis pemakan tulang mengembangkan seni sihir, membunuh banyak makhluk abadi tanpa alasan di negeri Dongeng, dan bahkan mengambil jiwa bayi untuk dikultivasi, dan ditemukan oleh para murid dari sekte Pedang Siksiau. Pada akhirnya, satu-satunya putra dari yang mulia Master Nifeng dan yang mulia iblis pemakan tulang dipenggal oleh murid-murid sekte Pedang Siksiau dengan alasan untuk melenyapkan iblis dan membela dao, dan dipukuli sampai titik. Untuk dihancurkan sepenuhnya. Kematian putra tercinta, yang mulia Nifeng dan yang mulia iblis pemakan tulang sedang kesakitan. Suami dan istri mereka berlari ke Siksiau Jianzong dengan niat membunuh, dan meminta Siksiau Jianzong untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh tulang mereka sendiri, bersumpah untuk membalas dendam anak-anak mereka yang mati, akibatnya, sekte Pedang Siksiau tidak hanya tidak menyerahkan muridnya, tetapi ketika konflik antara kedua belah pihak meningkat, leluhur sekte Pedang Siksiau akhirnya terprovokasi, dan dia secara pribadi menembak dan melukai Tuan Nifeng dan Raja Iblis pemakan tulang dan istrinya. Awalnya, dengan kekuatan Master Nifeng dan yang mulia iblis pemakan tulang, sekali balas dendam dilakukan, bahkan raksasa seperti 12 pengadilan surgawi akan sakit kepala, karena basis kultivasi telah mencapai wilayah mereka, jika mereka melarikan diri dengan satu hati, bahkan jika itu adalah immortal venerable Jingjil Shongtian mungkin tidak dapat menyimpannya. Tapi di sekte Pedang Siksiau, ada seorang Taizun yang bertanggung jawab. Itu juga karena kepresidenan Taizun ini, ditambah dengan sikap tegas dari para pemimpin puncak sekte Pedang Siksiau, sehingga yang mulia Lifeng dan yang mulia iblis pemakan tulang tidak berani melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi masalah ini terkubur. Benih kebencian, setelah semua, kebencian pembunuhan, bagaimana Anda bisa mengatakan membiarkannya pergi dan melepaskannya? Tentu saja, ini hanya salah satunya. Ada juga sekte Abadi Limaki. Ini juga merupakan kekuatan teratas dengan yang mulia Abadi. Meskipun tidak sebagus keluarga Feng, itu tidak bisa diremehkan. Yang paling dicintai keturunan langsung dari tetua Taizun juga dipukuli oleh murid-murid sekte Pedang Siksiau karena dia melakukan beberapa hal yang merugikan. Pada masa itu, penatua tertinggi dari sekte Abadi Limaki hanyalah seorang kaisar abadi, jadi dia secara alami tidak berani mengatakan banyak tentang pembunuhan cucunya, tetapi sekarang, setelah jutaan tahun berkultivasi, dia belum hanya menerobos ke imortal menghormati alam, dan bahkan menjadi leluhur tertinggi dari limaki imortal sekte. Selain itu, ada Xia Nyumen, salah satu dari 12 pengadilan surgawi dari alam abadi, yang juga memiliki beberapa dendam dan keluhan dengan beberapa murid dari sekte Pedang Siksiau. Gerbang bulu abadi ini adalah 12 pengadilan surgawi. Ini ada di alam abadi, tetapi ini adalah kekuatan raksasa kedua setelah Taizun. Itu telah berdiri di alam abadi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sebanding dengan sekte Pedang Siksiau, menempa dendam. Omong-omong, Master Pavilion-Pavilion Tianji menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dunia ini selalu mengikuti cara hidup di hutan, di mana yang lemah memakan yang kuat. Tidak pernah ada kesetaraan di antara mereka, dan ada perbedaan, perselisihan, dan bahkan permusuhan antara jalan dan jalan sejak zaman kuno. Oleh karena itu, tidak jarang sisi gelap dipentaskan di berbagai tempat di alam abadi, terutama anak-anak dari beberapa keluarga besar dengan latar belakang yang cukup besar. Mereka telah dipengaruhi oleh lingkungan kelahiran dan pertumbuhan mereka, dan banyak dari mereka telah dipupuk sejak kecil. Sikap yang luhur, bertanggung jawab atas kehidupan fana dan kematian, memperlakukan hidup seperti Master, dan bahkan melakukan beberapa hal yang tidak sedap dipandang dan kejam. Murid Playboy yang arogan dan mendominasi ini bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh kekuatan biasa. Ini secara alami semakin memicu kesombongan mereka. Akibatnya, ketika mereka bertemu dengan murid-murid sekte pedang ziksiau yang tidak takut pada langit dan bumi, dan memiliki keadilan di hati mereka, mereka secara alami akan ada. Tidak ada jalan keluar dari kematian. Karena sekte-sekte pedang ziksiau selalu menganut prinsip melakukan keadilan untuk surga dan menghukum kejahatan dan kejahatan, jadi selama para murid di sekte itu tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, mereka dapat membuktikan bahwa orang-orang yang mereka bunuh adalah orang-orang yang pantas untuk mati. Semua konsekuensi dari sekte mendapat dukungan dari para tetua sekte, dan bahkan dukungan dari leluhur sekte tersebut. Selain beberapa contoh ini, ada banyak hal serupa lainnya. Singkatnya, di era itu, sekte pedang ziksiau membuat banyak musuh di dunia peri, meskipun mereka membantu keadilan, menghukum pengkhianat dan melenyapkan kejahatan, dan berjuang untuk semua ketidakadilan, tapi korban tidak berpikir demikian, bagi korban, yang ada hanyalah kehilangan manfaat, dan hanya kebencian yang terpendam di dalam hati. Itu hanya karena sekte pedang ziksiau memiliki taizun yang bertanggung jawab, jadi tidak ada yang berani menyentuh sekte pedang ziksiau. Bahkan jika itu adalah sianyumen dari dua belas pengadilan surgawi, itu hanya bisa menelan amarahnya. Jika orang tuanya selalu ada, maka ziksiau jianzong secara alami akan duduk dan bersantai, dan dapat terus mempertahankan posisi terpisah, bersinar terang. Tapi sayangnya, setelah pertempuran dengan alam suci tiga juta tahun yang lalu, orang tuanya jatuh. Jika hanya karena orang tuanya telah pergi, maka dengan kekuatan sekte pedang ziksiau, itu masih merupakan raksasa yang mendominasi satu sisi, dan yang terburuk adalah bahwa itu ada pada tingkat yang sama dengan dua belas pengadilan surgawi. Karena sekte pedang ziksiau saat itu berada di taizu. Di bawah penghargaan, ada juga sepuluh leluhur besar, tiga di antaranya berada di tahap akhir alam mulia abadi. Hanya saja dalam pertempuran itu, kekuatan alam abadi jauh lebih rendah daripada alam suci, dan kekuatan dari sekte pedang ziksiau, sebagai pembudidaya pedang, memiliki rahasia kekuatan gaib yang diturunkan oleh para leluhur. Pedang dewa alam, yang membuat serangan mereka sangat sengit. Di bawah tekanan situasi, para murid sekte pedang ziksiau tidak punya pilihan selain bergegas ke depan. Alam awal primordial-primordial. Pada saat itu, setiap murid sekte pedang ziksiau menghadapi lawan yang hampir merupakan wilayah kecil yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri, atau bertarung langsung melintasi wilayah besar. Sayangnya, dalam pertempuran itu, pembangkit tenaga dari sekte pedang ziksiau menodai langit berbintang dengan darah, dan semua pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari tiga alam mulia abadi mati dalam pertempuran. Mereka menggunakan hidup dan darah mereka sendiri untuk menempa. Benteng yang kokoh untuk membebaskan alam abadi. Banyak tekanan. Dan pengorbanan sekte pedang ziksiau juga menyebabkan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Setelah pertempuran itu, hanya tiga dari sepuluh leluhur teratas sekte pedang ziksiau yang tersisa, dan hanya kurang dari seratus kaisar abadi yang mati. Sepuluh orang, semua orang kuat yang selamat semuanya terluka parah, dan tidak ada yang utuh. Itu juga pertempuran yang sangat merusak vitalitas sekte pedang ziksiau. Chaotic Sword God Chapter 3478 Overcast Berbicara tentang ini, Master Pavilion-Pavilion Tianji menghela nafas, seolah-olah dia menyesal atas penurunan cepat dari raksasa sebelumnya dalam sekejap. Nada suara Master Pavilion Tianji berhenti sejenak, seolah-olah pikirannya masih terjebak di era kejayaan sekte pedang malam ungu yang mengejutkan surga, dan dia belum pulih untuk waktu yang lama. Dia mengangkat cangkir giok dengan linglung, dan perlahan-lahan meminum minuman Wan Bao Xian di cangkir, lalu membawa botol giok dan terus mengisinya untuk dirinya sendiri. Jian Chen duduk dengan tenang di seberangnya, mencerna sepotong sejarah yang diceritakan oleh Master Pavilion-Pavilion Tianji di benaknya. Karena banyak detail dalam periode sejarah ini, bahkan Zikingsuang Jian tidak pernah tahu. Mereka mengikuti sisi Taizun, dan posisi mereka terlalu tinggi, dan beberapa hal sepele secara alami tidak akan menarik perhatian mereka. Dinding runtuh dan semua orang mendorong, pohon tumbang dan hozen tersebar, dan sekte pedang Ziksiao, yang vitalitasnya telah rusak parah, secara alami kehilangan kekuatannya untuk mengejutkan dunia. Itu tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya, dan sejak itu, penyebab yang ditanam oleh Ziksiao Jianzong telah menjadi buah selanjutnya. Tuan Li Feng dari keluarga Feng selamat dari pertempuran itu, tetapi rekan daunnya, Yang Mulia Iblis Pemakan Tulang, tewas dalam pertempuran itu. Keluarga Feng juga menderita kerugian besar dan vitalitas mereka sangat rusak. Mengetahui bahwa sekte pedang Ziksiao telah menurun. Yang Mulia Li Feng tidak lagi peduli dengan keluarga, hanya kebencian di hatinya, dan untuk membalas dendam putra kesayangannya, dia mengarahkan pandangannya pada orang-orang kuat dari sekte pedang Ziksiao. Meskipun sekte pedang Ziksiao pada waktu itu sedang mengalami kemunduran, itu masih memenangkan rasa hormat dari banyak kekuatan besar di dunia abadi, karena banyak dari kaisar abadi dan Yang Mulia Abadi diselamatkan oleh penguasa tertinggi sekte pedang Ziksiao dari dekat. Keputus asaan Setelah turun, ini menyebabkan banyak orang kuat pada waktu itu berhutang pada sekte pedang Ziksiao, jadi Master Li Feng tidak berani menyerang sekte pedang Ziksiao dengan jelas. Karena dia juga mengerti bahwa selama dia berani bertindak, dia akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Bukan hanya Master Li Feng. Pada saat itu, banyak kekuatan besar yang membenci sekte pedang Ziksiao jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte pedang Ziksiao, tetapi mereka tidak berani menargetkan sekte pedang Ziksiao. Tapi mudah untuk bersembunyi dengan senjata terbuka, dan sulit untuk berjaga-jaga terhadap panah gelap. Pasukan itu tidak berani menargetkan Ziksiao Jianzong secara terbuka, tetapi tindakan mereka di belakang layar sulit untuk diwaspadai. Mereka menunggu selama puluhan ribu tahun. Ketika Ziksiao Jianzong berangsur-angsur menghilang dari pandangan semua orang. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan ini akhirnya menembak. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah Yang Mulia Master Li Feng. Dia telah mengintai selama puluhan ribu tahun, dan pernah mengambil keuntungan dari leluhur sekte pedang Ziksiao yang berada di alam Yang Mulia Abadi, dia membunuhnya tanpa jejak. Sekte Pedang Ziksiao memiliki Patriark Rilem Yang Mulia Abadi dan tiga tetua tertinggi Rilem Kaisar Abadi, semuanya mati di tangan Master Li Feng. Hanya saja Yang Mulia Nifeng telah melakukan hal yang sangat rahasia, melindungi rahasia dan menutupi jejak. Selain orang tua itu, di bawah Yang Maha Tinggi, saya khawatir masih belum ada orang kedua yang tahu persis siapa pembunuhnya. Ada di belakang layar. Tuan Nifeng hanya salah satunya. Sekte kenaikan dari 12 pengadilan surgawi juga menargetkan sekte pedang Ziksiao, dan telah menghapus leluhur kedua sekte pedang Ziksiao tanpa jejak. Setelah leluhur kedua jatuh, Yang Mulia Abadi terakhir dari sekte pedang Ziksiao juga jatuh tanpa sadar di ruang retretnya sendiri, dan mati dengan sangat aneh. Wajah pavilion rahasia surgawi berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tiga leluhur sekte pedang Ziksiao. Dua yang pertama, lelaki tua itu dapat menghitung pembunuh di balik jalan rahasia, tetapi pembunuh yang membunuh leluhur ketiga, bahkan jika karena cara rahasia orang tua itu, dia tidak pernah bisa mengunci identitasnya. Mendengar ini, Jian Chen menjadi marah dan berkata, karena ada banyak kekuatan utama di dunia abadi yang mendukung sekte pedang Ziksiao, dan ada banyak orang kuat yang telah diselamatkan oleh sekte pedang Ziksiao, mungkinkah ketiga sekte pedang Ziksiao itu? Nenek moyang sekte pedang Ziksiao telah diselamatkan. Setelah kematian, apakah kekuatan ini tidak akan bereaksi sama sekali? Master Pavilion dari Pavilion Tianji berkata dengan ekspresi yang rumit, kejadian hal-hal ini telah puluhan ribu tahun jauhnya dari perang. Dalam puluhan ribu tahun, beberapa orang kuat secara bertahap melupakan apa yang terjadi di masa lalu, dan beberapa kekuatan telah melewati puluhan ribu tahun. Segala macam bantuan, serta beberapa bantuan kecil, secara sepihak percaya bahwa mereka telah membalas kebaikan masa lalu. Ada juga beberapa kekuatan yang benar-benar ingin memperjuangkan kematian tiga leluhur dari sekte pedang Ziksiao, dan besiaplah untuk menyelidiki secara menyeluruh penyebab kematian dan membalas tiga leluhur sekte pedang Ziksiao. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Karena mereka tidak dapat menemukannya, apakah tidak ada yang menemukan Pavilion Tianjimu? Jian Chen bertanya. Tidak, karena dari sudut pandang mereka, sama sekali tidak perlu melakukannya. Master Pavilion Tianji Pavilion menatap Jian Chen dengan mata yang dalam, di antara kekuatan itu, ada Xianzun yang secara pribadi berpartisipasi dalam penyelidikan, dan yang terkuat adalah Xianzun. Menghormati lapisan ke-6, ternyata bahkan lapisan ke-6 Xianzun tidak menemukan petunjuk sedikitpun. Ini membuat mereka menyadari bahwa orang di balik ini mungkin lebih kuat dari yang mereka kira, jadi setelah beberapa penyelidikan tidak membuahkan hasil, semua orang menyerah. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan seseorang telah menemukan petunjuk, hanya karena beberapa alasan, mereka tidak berani melakukannya. Bahkan ada beberapa pasukan individu, yang hanya berpura-pura menyelidiki masalah ini. Mereka benar-benar ingin mereka melakukan sesuatu yang bukan untuk kepentingan mereka sendiri demi sekte pedang Ziksiao, atau membuat pasukan mereka sendiri membayar harga yang mahal. Hanya sedikit orang yang benar-benar ingin melakukannya. Jika musuh adalah kekuatan kecil yang dapat mereka kendalikan sesuka hati, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan untuk membalas tiga leluhur sekte pedang Ziksiao. Tetapi jika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka harus mati. Bagaimanapun, kekuatan teratas yang hanya yang terkuat dan hanya lapisan pertama dan kedua dari alam yang mulia abadi, lapisan surga ketiga dan keempat, itu benar-benar bukan masalah besar untuk membiarkan mereka pergi ke lapisan ke-6 kultivasi. Atau bahkan eksistensi yang lebih kuat. Di alam abadi, lebih dari 90 persen kekuatan utama memiliki pemikiran seperti itu, dan hanya sangat sedikit kekuatan puncak yang sangat kuat yang menyelidiki secara serius, diantaranya Wan Jian Xian Zhong dan keluarga Dawei adalah yang paling banyak. Wan Jian Xian Zhong dan keluarga Dawei adalah 12 urutan pengadilan surgawi, dan mereka juga yang paling aktif terlibat dalam penyelidikan, tetapi pada akhirnya, mereka hanya dapat menentukan beberapa karakter berdasarkan dugaan, termasuk Master Li Feng. Salah satu leluhur Wan Jian Xian Zhong secara pribadi mendekati Master Li Feng, tetapi Master Li Feng menyangkalnya dan dengan tegas menolak untuk mengakuinya. Oleh karena itu, Wan Jian Xian Zhong tidak memiliki bukti nyata, dan tidak ada alasan untuk menargetkan seseorang dari tingkat ke-6 imortal. Alam mulia, kuat. Sekte Ascension secara alami dicurigai, tetapi Sekte Ascension juga merupakan salah satu dari 12 pengadilan surgawi, jadi apakah itu keluarga Wan Jian Xian Zhong atau Dawei? Mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu, belum lagi mereka tidak dapat menghasilkan bukti, bahkan jika mereka benar-benar bisa. Bagaimana jika buktinya datang? Mereka tidak akan menyinggung kekuatan tingkat pengadilan surgawi demi Sekte Pedang Siksiao di Sunset West Mountain. Pengejaran pembunuh di balik pembunuhan Sekte Pedang Siksiao telah berangsur-angsur menghilang, tetapi Sekte Pedang Siksiao tanpa yang mulia dalam bahaya. Kemudian, leluhur abadi dari Sekte Abadi Wan Jian mengunjungi Sekte Pedang Siksiao. Sekte Pedang Malam Ungu tepat di luar gerbang gunung Sekte Pedang Malam Ungu. Baru kemudian, hal tak terduga lainnya terjadi di Sekte Pedang Siksiao. Penatua tertinggi alam Kaisar Abadi dari Sekte Pedang Siksiao benar-benar mengambil bagian dari Sekte untuk melindungi binatang suci. Kaisar Abadi dari Sekte Pedang Siksiao benar-benar berlindung di keluarga binatang suci. Betapa tidak masuk akalnya ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Roh Pedang Siking bergemuruh dengan marah, dan matanya langsung meledak menjadi marah. Master Pavilion-Pavilion Tianji menghela nafas di langit, ya, dia berlindung di binatang suci dunia iblis, tidak hanya mengambil beberapa Sekte untuk melindungi mereka, tetapi juga membawa sekelompok murid Sekte. Dia adalah Sekte Pedang Siksiao pada waktu itu. Penatua tertinggi dengan kekuatan internal terkuat, dia bersikeras untuk pergi, dan tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Siksiao pada waktu itu yang benar-benar dapat mempertahankannya. Pada awalnya, mengenai masalah ini, Yang Mulia Abadi Wan Jian Xianzong, yang telah melindungi jalan bagi Ziksiao Jianzong, mencoba yang terbaik untuk membujuknya, dan bahkan atas permintaan tetua tertinggi Ziksiao Jianzong lainnya, dia mengambil tindakan untuk hentikan dia secara paksa. Pemblokiran Kaisar Abadi mengakibatkan konflik antara klan binatang suci dan Sekte Abadi 10.000 Pedang. Yang Abadi yang melindungi Dao dari Ziksiao Jianzong adalah leluhur Jianzin dari Wan Jian Xianzong. Leluhur Jianzin terluka oleh Patriar Klan Qinglong di luar Sekte Ziksiao Jianzong, dan akhirnya berevolusi menjadi leluhur tertinggi Wan Jian Xianzong, Jian Ming Tian Di, bertarung dengan Patriar Klan Qinglong untuk satu putaran. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat menghentikan Kaisar Abadi Ziksiao Jianzong untuk pergi. Sejak itu, Wan Jian Xianzong tidak pernah peduli dengan urusan Ziksiao Jianzong. Kehidupan dan kematian Ziksiao Jianzong tidak pernah ditanyakan oleh Wan Jian Xianzong. Chaotic Sword God Chapter 3479, Inks and Outs Sekte Pedang Ziksiao sebelumnya, meskipun kekuatan Sekte telah melemah dengan cepat karena kematian tiga leluhur besar, mereka masih memiliki posisi khusus di dunia abadi, dan mereka masih memiliki kekuatan yang membuat banyak kekuatan tidak berani. Menindas mereka secara terbuka. Mereka masih Sekte yang dikagumi oleh penonton di seluruh dunia abadi. Tapi sejak insiden kaisar abadi yang membelot ke klan binatang suci, seolah-olah mitos itu telah hancur, dan status Sekte Pedang Ziksiao telah anjlok dalam sekejap. Banyak kekuatan di dunia abadi benar-benar kecewa dengannya. Sekte Pedang Ziksiao. Sejak itu, Sekte Pedang Ziksiao memiliki setiap hari tidak sebaik hari, dan kontradiksi internal juga penuh. Karena keluarga binatang suci juga merupakan bagian dari dunia peri, tetapi esensi mereka bukanlah makhluk abadi, melainkan sisa-sisa dunia monster. Keabadian dari alam abadi dapat hidup berdampingan secara damai dengan klan iblis dan memiliki status yang sama. Tapi Sekte Pedang Ziksiao dulunya adalah kekuatan nomor satu di alam abadi. Itu bisa membusuk dan dihancurkan, tetapi tidak boleh kehilangan kekuatannya. Kesombongan sebelumnya. Di masa lalu untuk waktu yang lama, Sekte Pedang Ziksiao adalah perwakilan dari alam abadi, tetapi sekarang, Penatua Tertinggi, yang merupakan pembangkit tenaga listrik pertama dari Sekte Pedang Ziksiao pada waktu itu, beralih ke klan binatang suci. Bukan pukulan besar. Sejak itu, semakin sedikit kekuatan yang mendukung Sekte Pedang Ziksiao di alam abadi, dan bahkan banyak kekuatan yang dekat dengan Sekte Pedang Ziksiao secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah meninggalkan hubungan mereka dengan Sekte Pedang Ziksiao dan tidak memiliki apa-apa. Hubungannya dengan itu lagi. Beberapa kekuatan dengan motif tersembunyi berkontribusi pada api secara diam-diam, dan akhirnya membuat Sekte Pedang Ziksiao menjadi Sekte yang dirujuk oleh ribuan orang dan dicemua oleh ribuan orang. Tanpa reputasi dan statusnya, dan setelah kehilangan bantuan dan dukungan dari banyak kekuatan, musuh yang diprovokasi Sekte Pedang Ziksiao selama periode kejayaan berangsur-angsur menjadi tidak bermoral. Mengarahkan pedang tajam di tangannya ke Sekte Pedang Ziksiao untuk membasu kebencian dan kebencian yang pernah dia miliki, dan untuk berbagai tujuan di dalam hatinya, dia mulai membunuh dan menekan murid-murid Sekte Pedang Ziksiao lagi dan lagi. Dalam periode waktu itu, hari gelap bagi Sekte Pedang Ziksiao. Banyak murid yang keluar dibunuh secara brutal, dan banyak sumber daya dan wilayah milik Sekte tersebut jatuh ke tangan berbagai kekuatan. Fondasi dan kekayaan Pedang Ziksiao Sekte lambat laun menjadi kue harum yang besar, yang terus-menerus terkikis oleh semua pihak. Pada awalnya, orang-orang itu masih lebih berhati-hati dan tidak berani melakukan terlalu banyak. Kemudian, mereka secara bertahap menjadi lebih dan lebih arogan. Bahkan ada orang kuat yang secara terbuka masuk ke Sekte Pedang Ziksiao dan mengambil banyak dari mereka. Anggota Sekte Pedang Ziksiao, warisan dan sumber daya. Ketika membicarakan hal-hal ini, wajah Master Pavilion-Pavilion Tianji penuh penyesalan. Bagaimana dengan Formasi Penjaga Sekte Pedang Ziksiao? Dewa Taiksu dan Formasi Pedang Iblis yang menjaga Sekte itu diciptakan oleh Tuan Tua itu sendiri. Dengan formasi pedang ini, akan sulit bagi Taizun untuk mematahkannya. Mungkinkah itu? Formasi Pedang Iblis Dewa Taiksu juga belum ada. Zying bertanya dengan bingung. Formasi Pedang Iblis Dewa Taiksu mengalami kerusakan berat dan rusak parah pada tahap akhir perang. Kemampuan pertahanannya jauh lebih kecil dari sepersepuluh dari yang sebelumnya, dan bahkan surga ketujuh dari alam yang mulia abadi tidak dapat melakukannya. Hentikan. Itu terlalu tinggi, dan dengan kekuatan yang lemah setelah pertempuran Sekte Pedang Ziksiao, tidak ada kemampuan untuk memperbaikinya. Selain itu, Penatua tertinggi dari Sekte Pedang Ziksiao kemudian membelot ke keluarga binatang suci, dan pada saat yang sama mengambil sebagian besar basis formasi dari Arrai Pedang Iblis Dewa Taiksu, sehingga formasi Pedang Iblis Dewa Taiksu telah lama tidak ada lagi. Kata Master Pavilion Pavilion Tianji. Setelah mendengarkan, tidak hanya roh Pedang Ziking, tetapi juga wajah Jian Chen pucat pasi. Arrai Pedang Iblis Dewa Taiksu adalah formasi tingkat Taizun. Akibatnya, sebagian besar formasi yang membentuk formasi tingkat Taizun diambil dan dibelokkan dari binatang suci. Ini hanyalah dosa yang tak termaafkan. Untuk sementara waktu, Jian Chen menggertakkan giginya dengan kebencian, ingin menghancurkan mayat kaisar abadi Ziksiao Jianzong yang telah membelot. Senior, Ziksiao Jianzong menderita bencana ini, bukankah ada makhluk tertinggi yang membela keadilan? Setelah hening sejenak, Jian Chen bertanya. Master Pavilion dari Tianji Pavilion menghela nafas dalam-dalam dan berkata, setelah pertempuran dengan dunia suci, lima master besar dari dunia peri meninggal dan terluka. Bahkan master yang masih hidup tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk mengurus hal-hal berikut. Petik 2 Selama periode waktu itu, ada lebih dari satu juta tahun di dunia peri, dan tidak ada berita tentang Taizun. Tidak ada yang tahu bagaimana Taizun dalam kondisinya, atau bahkan jika mereka masih ada di sana. Jian Chen terdiam, dia memikirkan yang mulia dari alam suci, tujuh yang mulia dari alam suci juga mati, terluka, dan bahkan yang mulia dari alam suci berada dalam situasi seperti itu, bahkan jika yang mulia tertinggi. Dari alam abadi selamat, dia masih bisa bertahan. Bagus ke mana harus pergi. Master Pavilion-Pavilion Tianji melanjutkan, dalam situasi seperti itu, Sekte Pedang Ziksiao seharusnya sudah mati di sungai panjang sejarah, jika bukan karena keluarga Daoui, salah satu dari dua belas pengadilan surgawi, menarik Sekte Pedang Ziksiao di saat kritis. Oh, Sekte Pedang Ziksiao itu pasti tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Mendengar keluarga Daoui lagi, mata Jian Chen tiba-tiba menunjukkan tatapan aneh, dan berkata, bagaimana keluarga Daoui membantu Ziksiao Jianzong. Pernikahan, keluarga Daoui melangkah maju ketika Ziksiao Jianzong berada pada kondisi paling berbahaya dan menikah dengan Ziksiao Jianzong. Pada saat itu, ada beberapa murid laki-laki berbakat di Ziksiao Jianzong yang bergabung dengan keluarga Daoui dan menjabat sebagai kepala Ziksiao Jianzong. Mutiara pintu, serta banyak murid perempuan di Sekte, juga menikah dengan keluarga Daoui. Melalui hubungan dengan keluarga Daoui ini, Sekte Pedang Ziksiao menghindari bahaya kepunahan pada waktu itu. Tetapi bantuan keluarga Daoui hanya memperlambat kehancuran Sekte Pedang Ziksiao. Dengan bantuan silsilah keluarga Daoui, Sekte Pedang Ziksiao telah bertahan selama ratusan ribu tahun. Selama periode waktu ini, kekuatan rahasia melawan Sekte Pedang Ziksiao tidak pernah terputus, mengakibatkan banyak murid berbakat di Sekte Pedang Ziksiao tewas karena berbagai alasan. Jadi, ratusan ribu tahun yang dibeli keluarga Daoui untuk Ziksiao Jianzong tidak memungkinkan Ziksiao Jianzong untuk benar-benar berkembang, tetapi hanya membiarkan Ziksiao Jianzong bertahan selama beberapa tahun lagi di dunia ini. Lebih dari 1,2 juta tahun setelah perang dengan alam suci berakhir, salah satu dari 12 pengadilan surgawi, salah satu cicit yang paling dicintai dari Master Sekte dari Sekte Sianyu, pergi mengunjungi Sekte Pedang Ziksiao karena dia menodai Ziksiao. Sekte Pedang Cucu dari seorang tetua, dan akhirnya cicit yang paling dicintai dari Master Sekte dari Sekte Sianyu, terluka parah oleh Tetua Ziksiao Jianzong yang menjadi marah dan basis kultivasinya dihapuskan. Master Pavilion-Pavilion Tianji memandang Jian Chen dan berkata, Anda pasti pernah mendengar bahwa masalah ini aneh. Ya, ini memang jebakan, bahaya yang sengaja diletakkan oleh Sianyumen. Mereka mengambil kesempatan untuk menyerang Ziksiao Jianzong. Ziksiao Jianzong diluncurkan serangan, mencoba untuk sepenuhnya menghancurkan Sekte Pedang Ziksiao, Sekte Sianyu dalam kemarahan, bahkan keluarga Dawei tidak dapat menghentikannya. Keluarga Dawei telah berkompromi dalam masalah ini. Mereka tidak ingin menjadi musuh dengan Sianyumen demi Sekte Pedang Ziksiao. Sekte Pedang Ziksiao dalam bahaya kepunahan. Tapi untungnya, pada saat terakhir, enam jalan reinkarnasi yang mulia abadi yang menghilang selama bertahun-tahun muncul. Pada saat itu, lelaki tua itu hanya mengatakan satu kalimat, pertempuran dengan alam suci, Sekte Pedang Ziksiao telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dan tidak seorang pun, kekuatan apapun, yang dapat menghancurkan Sekte Pedang Malam Ziksiao. Pada saat itu, kata-kata dari enam jalan reinkarnasi immortal venerable menyebar ke seluruh surga ke-33 alam abadi. Orang tuanya tidak muncul, tetapi hanya dengan satu kalimat, dia menakuti Sianyumen. Kata-kata lelaki tua itu lebih efektif daripada pernikahan keluarga Dawei. Sejak itu, di 33 alam dari alam abadi, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani memiliki ide untuk menghancurkan Sekte Pedang Ziksiao. Tapi senior reinkarnasi enam jalur hanya mencegah Sekte Pedang Ziksiao dari kehancuran. Berbagai pertempuran terbuka dan rahasia di sekitar Sekte Pedang Ziksiao masih harus diselesaikan oleh Sekte Pedang Ziksiao. Chaotik Swatgat Chapter 3480, Tert Murderer Mengetahui pengalaman dan perubahan Sekte Pedang Ziksiao selama bertahun-tahun dari mulut Master Pavilion Pavilion Tianji, Jian Chen terdiam lama, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Informasi yang diungkapkan oleh Master Pavilion Tianji sangat besar, terutama beberapa informasi, saya khawatir tidak banyak orang yang mengetahuinya di seluruh negeri Dongeng. Yang paling penting adalah kematian tiga leluhur Sekte Pedang Ziksiao. Leluhur pertama meninggal di tangan Master Li Feng. Leluhur kedua meninggal di tangan Xia Nyumen, salah satu dari dua belas pengadilan surgawi. Selain itu, ada banyak kekuatan di dunia abadi yang telah memperluas cakar mereka ke Sekte Pedang Ziksiao, dan beberapa musuh adalah sebab dan akibat yang ditanam oleh Sekte Pedang Ziksiao selama masa kejayaannya. Ada juga beberapa musuh yang tidak membenci Sekte Pedang Ziksiao, tetapi hanya menginginkan warisan dan berbagai sumber daya dari Sekte Pedang Ziksiao. Ada juga beberapa kekuatan yang melahirkan cakar iblis di Sekte Pedang Ziksiao, dan pernah menerima bantuan dari Sekte Pedang Ziksiao. Saat dinding yang disebut didorong ke bawah oleh semua orang, tanpa kekuatan yang kuat untuk mengejutkan semua arah, Sekte Pedang Ziksiao tiba-tiba menjadi kue besar yang dibagi oleh semua orang. Jian Chen terdiam lama, dan kemudian bertanya lagi, Senior, orang yang membunuh leluhur ketiga Sekte Pedang Ziksiao, bahkan cara rahasia surgawi Anda tidak dapat menguncinya. Saya khawatir orang seperti ini akan ditargetkan oleh seluruh dunia abadi. Itu bisa dihitung. Saya tidak tahu apakah ada objek kecurigaan di hati para senior. Tatapan Master Pavilion Pavilion Tianji menjadi dalam, dan dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Rahasia-rahasia surga cara senior dikatakan dapat melihat semua rahasia surga, dan informasi dan rahasia di tangannya sebanding dengan milik Taizun. Pembangkit tenaga listrik misterius yang memenggal leluhur ketiga Sekte Pedang Ziksiao, generasi muda menyimpulkan bahwa meskipun dia bukan Taizun, dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan Taizun. Master Pavilion Tianji tidak berbicara. Penatua tertinggi dari Sekte Pedang Ziksiao secara terbuka memberontak melawan Sekte Pedang Ziksiao dan membelot ke klan binatang suci. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tebakan besar. Di dalam, orang yang diam-diam memenggal kepala leluhur Immortal Venerable Realm ketiga, karena dia seharusnya menjadi Raja Binatang Suci dari keluarga Binatang Suci. Jian Chen menatap Master Pavilion Pavilion Tianji dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada para senior, apakah tebakan junior benar? Master Pavilion Pavilion Tianji menyipitkan matanya dan menatap Jian Chen dengan secercah cahaya, nadanya sedikit berat, kamu benar-benar mengenal Raja Binatang Suci. Katakan padaku dasar kecurigaanmu padanya. Jian Chen menjadi tenang, jika tidak ada pengkhianatan oleh Penatua tertinggi Sekte Pedang Ziksiau, saya tidak akan mencurigai kematian leluhur ketiga pada Binatang Suci. Masalahnya terletak pada pengkhianatan ini, Penatua. Karena jika yang terakhir leluhur Sekte Pedang Ziksiau masih hidup, maka tetua ini ada di sekte dan secara alami akan dikendalikan oleh leluhur ini. Metode pembentukan tingkat juga harus ada di tangan leluhur sekte, dan sama sekali tidak mungkin untuk jatuh ke tangan para tua-tua. Hanya ketika semua leluhur Sekte telah jatuh, sehingga tidak akan ada pembangkit tenaga immortal venerable realm di Sekte Pedang Ziksiau, maka kumpulan Dewa Taiksu dan formasi Pedang Iblis ini secara alami akan bertanggung jawab atas para tetua Taishang berikut. Para tetua seharusnya sudah melemparkan diri mereka ke dalam pelukan Binatang Suci. Itulah sebabnya saya berspekulasi bahwa tujuan kematian leluhur terakhir dari Sekte Pedang Ziksiau hanya untuk memungkinkan tetua tertinggi berikut mengambil kekayaan milik Sekte Pedang Ziksiau dan pergi ke Binatang Suci. Singkatnya, orang yang bisa menyelinap ke Sekte Pedang Ziksiau ini diam-diam membunuh yang mulia abadi dan membiarkan jalan surga senior tidak dapat mengunci identitasnya, bukankah sudah jelas? Master Pavilion-Pavilion Tianji terdiam beberapa saat, tetapi ekspresinya menjadi semakin serius dan alisnya juga dipelintir menjadi bola. Setelah terdiam lama, Master Pavilion-Pavilion Tianji berkata perlahan, ini hanya tebakanmu, selama itu tebakan, itu mungkin kesimpulan yang salah. Orang yang membunuh leluhur ketiga Pedang Ziksiau Sekte, patua saya tidak tahu siapa dia, tetapi tidak peduli siapa dia, mampu melakukan ini menunjukkan bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Teman kecil, bagimu sekarang, tidak lagi penting untuk melacak pembunuh ketiga, karena apalagi pembunuh ketiga, bahkan jika yang mulia Li Feng yang membunuh leluhur pertama Sekte Pedang Ziksiau, dan kamu tidak bisa mengatasinya. Dengan kekuatanmu saat ini, belum lagi ada Sian Yumen yang lebih besar di belakang. Jian Chen melihat bahwa Master Pavilion-Pavilion Tianji sangat tabu tentang pembunuh ketiga, dan dia tidak ingin membicarakannya sama sekali, untungnya, dia tidak lagi mengejar topik ini. Master Pavilion-Pavilion Tianji benar. Dengan kekuatannya saat ini, benar-benar tidak masuk akal untuk melacak pembunuh ketiga. Dia hanya Master Li Feng terlemah, dan dia tidak mampu menghadapinya sekarang. Selain itu, ada banyak Sekte yang memiliki dendam dengan Sekte Pedang Ziksiau. Selain raksasa seperti Master Li Feng dan Sekte Xianyu, ada lebih banyak Sekte Xianmen yang lebih rendah dari mereka. Saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak tentang Sekte Pedang Ziksiau. Sangat sulit bagi Anda untuk mengetahui kebenaran dalam waktu singkat dengan kemampuan Anda sendiri. Bahkan jika Anda dapat mengetahuinya melalui beberapa saluran, itu masih benar. Atau salah, sulit untuk mengatakannya. Ada pun beberapa hal yang lebih halus, ketika kamu pergi ke Sekte Pedang Ziksiau, kamu secara alami akan mengerti. Awalnya, lelaki tua itu enggan memberitahu Anda tentang Tuan Nifeng dan Xianyumen begitu cepat, karena mereka terlalu kuat, setidaknya mereka tidak dapat bersaing dengan Anda saat ini, dan memberitahu Anda sebelumnya hanya akan meningkatkan tekanan pada Anda. Anda. Hanya saja lelaki tua itu khawatir Anda akan menjadi bodoh, mengekspos diri Anda terlalu dini, dan akhirnya membiarkan diri Anda jatuh ke dalam Malapetaka. Jadi, setelah menimbangnya lagi dan lagi, lelaki tua itu akan memberitahumu berita ini tanpa syarat, sehingga kamu dapat memahami kekuatan musuh rahasia. Ingat, fakta bahwa kamu adalah keturunan Ziking Suang Jian tidak boleh diekspos kecuali itu adalah pilihan terakhir. Jika artefak tertinggi tidak memiliki kekuatan yang cukup, akan sulit untuk mempertahankannya, apalagi artefak tertinggi ini, atau Ziking Suang Jian. Petik 2. Jian Chen meninggalkan pavilion Tianji. Dari Master Pavilion Tianji, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang rahasia teduh di baliknya, dan juga mempelajari beberapa informasi yang dianggap sangat rahasia di mata banyak kekuatan teratas di seluruh dunia abadi. Adapun situasi Sekte Pedang Malam Umu saat ini, Master Pavilion Pavilion Tianji tidak menyebutkan banyak, karena ini bukan masalah yang sulit, dan pada dasarnya Anda dapat menanyakannya di mana-mana. Ayo pergi ke Sekte dulu. Berjalan di jalan-jalan kota King Tian, Jian Chen menghela nafas pelan, lalu mencari arah dan langsung menuju gerbang kota. Segera dia meninggalkan kota Surgawi. Pertama, dia mengubah penampilan dan auranya dengan topeng klan iblis ilusi, memancarkan aura alam Raja Abadi, dan langsung pergi ke Sekte-Sekte Pedang Ziksiao. Sekte Pedang Ziksiao terletak di pusat wilayah Pedang Ziksiao. Di bawah bimbingan roh Pedang Ziking, Jian Chen melintasi ratusan juta mil dan segera datang ke gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao. Hanya saja ketika dia melihat gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao, meskipun dia mengharapkannya di dalam hatinya, dia masih sangat kecewa. Gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao tidak bisa disebut hina, tapi jelas tidak mendominasi jalan di pegunungan. Gerbang gunung seperti itu ditempatkan di dunia peri, dan itu sudah rendah dan tidak bisa lagi rendah. Tidak ada penjaga formasi di gerbang gunung, hanya di gunung Jian Chen merasakan bahwa formasi yang tidak terlalu kuat sedang beroperasi. Kekuatan formasi ini hanya bisa menahan lapisan kedua dari Immortal Emperor Rilem paling banyak. Roh Pedang Ziking juga keluar, mereka menahan tubuh ilusi mereka di atas kepala Jian Chen, melihat gerbang gunung terpencil Sekte Pedang Ziksiao dengan ekspresi kompleks. Saat itu, di gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao kami, ada dua gunung suci yang mengjulang tinggi berdiri di awan. Kedua gunung suci ini diubah oleh dua artefak berkualitas tinggi, dan cahaya pedang memancar sepanjang waktu. Wilayah Pedang Ziksiao, Ziying bergumam, menatap gerbang gunung yang sunyi dengan linglung. Tidak, meskipun lokasi Sekte masih di sini, mengapa energi spiritual di sini sangat tipis? Saat itu, gerbang gunung Sekte Pedang Ziksiao kami adalah tempat dengan energi spiritual paling banyak di seluruh surga Gongqing, tapi sekarang, energi spiritual di sini bahkan berusia lebih dari seratus tahun. Satu bagian masih jauh, seru King Su pada awalnya, lalu terdiam dan tertekan. Karena pembulu darah spiritual di sini semuanya telah digali. Jian Chen menghela nafas pelan, kesadaran spiritualnya menyelimuti pegunungan, dan dengan mudah menutupi Sekte-Sekte Pedang Ziksiao, dan langsung menemukan bahwa jauh di bawah tanah, pembulu darah spiritual hampir semuanya menghilang dengan bersih, dan hanya beberapa urat spiritual peringkat rendah yang tersisa. Semua pembulu darah spiritual tingkat tinggi telah digerakkan oleh yang kuat dengan teknik kekuatan gaib yang hebat, dan semuanya telah dipindahkan ke tempat lain secara tiba-tiba. Terima kasih.